Heavenly Jewel Cheng Season 19, Kekecewaan Dalam perang, apa hal yang paling penting? Waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat. Dua yang pertama dapat dinilai berdasarkan pengetahuannya sendiri, tetapi yang terakhir adalah yang paling sulit. Air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat membalikannya. Untuk memenangkan hati orang-orang, dunia. Saya dapat memberitahu Anda dengan kepastian mutlak bahwa meskipun Ming Yu adalah seorang jenderal terkenal di generasinya, tetapi dalam pasukan kekaisaran Fei Li kita, dia tidak akan pernah diberikan evaluasi tertinggi, apalagi menjadi Marsikal. Itu karena dia saat ini, kemanapun dia pergi, tidak hanya musuh kita yang takut padanya, bahkan warga negara kita sendiri pun takut padanya. Yang mengingat prestasinya sedikit, tapi yang menyebut di Al Gojo hampir semuanya. Dia memiliki keterampilan memerintah yang tak tertandingi, tetapi dia tidak akan pernah menjadi laksamana agung yang dicintai dan dihormati oleh dunia. Mendengar kata-kata kasar Kai Kai, Zhou Wei Qing akhirnya mengerti. Jadi orang di depannya ini tidak mengincarnya, tapi dia menderita karena Ming Yu. Terlepas dari apakah kepala sekolah Kai Kai ini benar-benar memiliki hubungan semacam itu dengan Ming Yu, mungkin dalam hal pandangan militer dan politik, keduanya memiliki pendapat yang sangat berbeda. Meskipun di dalam hatinya, Zhou Wei Qing lebih setuju dengan tindakan Ming Yu, dia juga bisa mengatakan bahwa kata-kata Kai Kai ada benarnya. Itu seperti berdebat apakah lebih baik menggunakan kekuatan atau kebajikan, tidak ada jawaban. Kepala sekolah, tolong jangan terlalu gelisah. Bagaimana kalau mendengarkan saya dulu? Zhou Wei Qing berkata tanpa daya. Kai Kai mengangguk, wajahnya mendapatkan kembali senyumnya yang mulia, meski masih ada sedikit ketajaman di matanya. Zhou Wei Qing tersenyum pahit dan berkata, Kepala sekolah, saya akan jujur. Sebenarnya, hari itu selama tes melek militer, saya hanya mencoret-coret secara acak. Sebenarnya, saya tidak pernah mengikuti pelatihan militer apapun, apalagi mengikuti Akademi Militer manapun. Entah bagaimana saya akhirnya memiliki pemikiran yang sama dengan Jendral Ming Yu. Bukankah saya datang ke Akademi untuk belajar pengetahuan militer? Saya bahkan belum membentuk gaya saya, apalagi memimpin perang. Apakah saya bisa menentukan dan menentukan seperti Jendral Ming Yu, masih terlalu dini untuk mengatakannya? Dengan demikian, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, bukankah kita masih punya 4 tahun lagi untuk belajar? Saya tidak tahu apa-apa, jadi satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah membunuh. Dalam 4 tahun ke depan, yang perlu saya pelajari adalah bagaimana menyelesaikan krisis semacam itu tanpa membunuh. Jadi, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu khawatir. Tidak ada yang bisa menjadi salinan dari yang lain. Saya tidak akan menjadi Jendral Ming Yu yang kedua. Terus terang, saya tidak suka dia. Saat dia mengatakan itu, sikap acu-ta'acu Zhou Wei Qing mulai terlihat. Dia benar-benar terdiam, ini sudah siang, hampir waktunya makan siang, dan kamu memanggilku dan bahkan memarahiku. Siapa yang saya menyinggung atau menyinggung Anda? Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, tiba-tiba, Kai Kai tidak bisa menahan tawa. Suasana bangsawan dan keanggunan aslinya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi malah mendapatkan rasa keaktifan. Kamu juga laki-laki? Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta pada laki-laki lain? Kai Kai berkata dengan pasif. Wajah cantiknya jelas tersenyum, tapi nadanya sangat tenang. Zhou Wei Qing menatapnya, mulutnya ternganga. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihat begitu banyak wanita cantik sebelumnya, mungkin dia akan terpesona olehnya. Kau tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Apa yang saya katakan tadi hanya untuk memberitahu Anda bahwa Gaya Ming Yu tidak dapat dipelajari. Sekarang, mari kita bicara tentang masalah Anda. Kemarin pada upacara pembukaan, saya tidak akan berbicara tentang Anda memukuli seseorang. Anda adalah guru Bet Surgawi Tiga Permata, berusia 17 tahun. Pada saat yang sama, Anda juga seorang master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Yang ingin saya ketahui adalah, mengapa Anda tidak memilih Akademi Master Manik Surgawi, tetapi Akademi Militer Veili kami. Tatapan Kai Kai menajam sekali lagi, saat dia menatap wajah Zhou Wei Qing, seolah mencoba melihat menembusnya. Zhou Wei Qing berkata tanpa daya, saya tidak mau. Itu semua diatur oleh keluarga saya. Aku tidak punya pilihan lain kan. Selain itu, tidak ada salahnya untuk belajar lebih banyak. Di masa depan, saya akan bergabung dengan tentara, dan tentunya saya harus belajar lebih banyak tentang hal-hal militer. Lebih jauh lagi, bukankah Akademi kita juga mengajarkan tentang Heavenly Bedmaster? Kai Kai menggelengkan kepalanya dengan ringan, berkata, kamu di sini karena ayahmu adalah Marsikal Kerajaan Tiangong. Adapun Anda, sebagai guru manik surgawi, Anda harus mewarisi warisan ayah Anda di masa depan. Sebenarnya, tempat ini mungkin tidak cocok untukmu. Meskipun ayahmu adalah salah satu dari sedikit orang yang saya kagumi, saya harus mengatakan ini. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang. Kamu tahu ayahku. Kai Kai berkata dengan pasif, kamu bisa mengatakan bahwa kita pernah bertemu. Mengetahui identitas Anda semudah mengangkat jari untuk saya. Kekaisaran Tiangong dan Kekaisaran Fei Li kami adalah sekutu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, karena tekanan dari Kekaisaran Wanshu, kami tidak dapat memberikan banyak dukungan kepada Kekaisaran Tiangong. Saya harus minta maaf untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, jika bukan karena Marsikal Zhou yang memegang benteng, saya khawatir Kerajaan Tiangong sudah lama jatuh. Zhou Wei Qing mengerutkan alisnya dan berkata, maka semakin banyak alasan bagi saya untuk belajar lebih banyak tentang masalah militer, sehingga ketika saya kembali, saya dapat membantu berbagi beban ayah saya. Kai Kai berkata, ada pepatah, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, dan spesialisasi. Memang tidak ada salahnya belajar lebih banyak, tapi itu hanya untuk bertahan hidup. Namun, kamu tidak seperti itu, kamu memiliki bakat yang melebihi semua yang lain. Seorang master peralatan konsolidasi di bawah usia 17 tahun, seberapa langka itu? Selanjutnya, Menurut Direktur Xiao, Anda harus sangat berbakat dalam Consolidating Equipment Masters, dan bukan seseorang yang baru saja memasuki jajaran Masters Consolidating Equipment tingkat menengah. Selain itu, Anda adalah Master Bet Surgawi Atribut Spasial. Jika Anda mengalihkan perhatian Anda ke masalah militer, itu mungkin menunda perkembangan Anda sebagai master peralatan konsolidasi dan Master Bet Surgawi. Apakah kamu mengerti? Saat dia berbicara sampai saat itu, Kai Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan anggun, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah putra satu-satunya Marsikal Zhou, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk merekrut bakat sepertimu ke dalam kekaisaran Vili kami. Namun, dari kelihatannya sekarang, itu tidak mungkin. Sebenarnya, bagi kekaisaran Tiangong Anda, memiliki master peralatan konsolidasi yang luar biasa jauh lebih penting daripada memiliki komandan yang luar biasa. Saya pikir Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Terlebih lagi, ayahmu masih dalam masa jayanya, dan dia tidak membutuhkanmu untuk mengambil alih selama 20 tahun ke depan. Jika Anda bersedia, saya dapat menulis surat untuk merekomendasikan Anda ke Akademi Master Bet Surgawi untuk melanjutkan studi Anda. Di sana, mereka memiliki spesialisasi untuk consolidating equipment masters, dan guru yang bertanggung jawab adalah consolidating equipment grandmaster. Mata Zhou Weiking berkilat. Dia tidak mengerti apa yang kekai coba katakan. Dengan statusnya sebagai consolidating equipment master, bukankah seharusnya dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya di Akademi? Kenapa sepertinya dia malah mencoba mengusirnya dari Akademi? Tatapan kekai beralih, dan dia tersenyum tipis. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bisa memberitahumu secara langsung. Benar? Anda menebak dengan benar. Saya tidak ingin Anda terus tinggal di Akademi. Alasannya sederhana, saya tidak ingin menunggu Anda pergi sebelum membawa semua siswa biasa kembali ke Kerajaan Tiamong. Begitu kekai mengatakan itu, Zhou Weiking merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua yang dia lakukan akan dilihat oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Tanpa pertanyaan, sebelum memanggilnya ke sini hari ini, kepala sekolah ini telah menyelidikinya secara menyeluruh, serta kinerja sejak masuk Akademi. Namun orang cerdas lainnya. Mungkin, dalam hal kekuatan, kekai tidak bisa dibandingkan dengan Mingwu dari tadi malam, tapi perasaan yang dia berikan pada Zhou Weiking bahkan lebih menakutkan. Aura penindas dari seorang ahli strategi ditampilkan sepenuhnya hanya dalam beberapa kata. Selain itu, dia tidak memberi Zhou Weiking ruang untuk bermanuver. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarah di hatinya. Tatapannya perlahan berubah dari santai menjadi dingin. Baru dua hari sejak dia tiba di Akademi Militer Feli, dan dia hanya tampil sedikit lebih baik, namun dia sudah menghadapi begitu banyak masalah. Tak perlu dikatakan, masalah yang dibawa oleh para siswa. Sekte Iblis Surgawi dan ancaman dari Akademi telah menyebabkan kesabarannya menipis. Jangan lupa, Zhou Weiking saat ini bukan lagi Zhou Weiking yang sama sebelum Bet Surgawi bangkit. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar menyatu dengan Tasbih Hitam, dan mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat yang sama, kepribadiannya juga dipengaruhi oleh manik-manik hitam, dan dia memiliki aura yang menyeramkan. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang akan membalas tekanan yang lebih kuat. Menghadapi ancaman seperti itu, dia tidak lagi berpikir untuk bertahan. Kepala sekolah Kai Kai, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Zhou Weiking berkata dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan selembar kertas dari kalung tata ruangnya, menyerahkannya ke Kai Kai. Kai Kai mulai sejenak. Dia mengira kemenangan ada dalam genggamannya, dan di matanya, Zhou Weiking akan memilih untuk pergi, atau berkompromi dengannya. Dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu darinya. Menerima kertas dari Zhou Weiking, Kai Kai memegangnya di depannya. Begitu dia melihatnya, tubuhnya yang awalnya tenang dan mantap bergetar hebat. Ekspresi tidak percaya dan kaget muncul di matanya. Zhou Weiking berdiri, meletakkan tangannya di atas meja di depannya, menatap Kai Kai dari atas. Kepala sekolah Kai Kai, saya yakin dengan kepintaran Anda, Anda seharusnya bisa mengatakan desain apa ini benar. Kai Kai menekan keterkejutan di dalam hatinya, berkata dengan dingin, desain gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa. Memang, apa yang diberikan Zhou Weiking padanya adalah desain seperti itu. Tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Apa yang dia berikan pada Kai Kai adalah desain palu legendaris yang telah dia konsolidasi. Bahkan jika Kai Kai ingin mengambilnya sendiri, dia tidak takut. Selain itu, dia percaya bahwa Kai Kai tidak akan melakukan hal seperti itu, atau lebih tepatnya, dia tidak akan berani melakukannya. Zhou Weiking berkata dengan bangga, benar, ini adalah desain gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa. Sekarang, apakah Anda masih berpikir bahwa saya membutuhkan Grandmaster Consolidating Equipment Master untuk mengajari saya? Bab 182 Kai Kai berkata dengan dingin, itu benar, desain gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dapat dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Namun, ini hanya sebuah desain. Sebagai master peralatan konsolidasi, Anda harus tahu lebih baik daripada siapapun bahwa memiliki desain adalah satu hal, dan sebenarnya membuatnya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jangan bilang kamu punya kemampuan untuk membuat gulungan seperti itu. Jangan membuatku menertawakanmu. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat gulungan seperti itu. Namun, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kepala sekolah. Pertama, dalam waktu dekat, saya memiliki keyakinan 100% bahwa saya akan dapat membuat gulungan seperti itu. Jangan tanya kenapa, itu rahasiaku. Selain itu, saya yakin Anda tidak akan berani mengambil risiko. Kedua, meskipun saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat gulungan seperti itu, bukan berarti guru saya tidak memiliki kemampuan. Oh benar, ada hal ketiga. Saya lupa memberitahu Anda, desain di tangan Anda hanyalah seri pertama. Di dunia master peralatan konsolidasi, desain saya ini memiliki nama yang sangat familiar, tetapi belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Ini disebut set peralatan konsolidasi set legendaris. Apakah tamu, Kai Kai akhirnya tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi, dan dia berdiri tiba-tiba, menatap Zhou Wei King dengan tatapan membara. Kali ini, aura yang memancar dari tubuhnya adalah tekanan yang nyata. Aura energi surgawi yang tebal menyerangnya. Meskipun tidak sekuat milik Ming Wu, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasi energi surgawi kepala sekolah ini jauh melampaui miliknya. Melihatnya berdiri, Zhou Wei King duduk kembali dengan santai, mengetukkan jarinya pada sandaran tangan sambil tersenyum tipis dan berkata, Aku hanya ingin memberitahumu, kepala sekolah, jangan membuat musuh dari kekaisaran Fei Li, orang yang bisa menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa di masa depan, terutama yang memiliki set legendaris. Anda mungkin tidak dapat menanggung konsekuensi dari itu. Selain itu, di dunia ini, ada lebih dari satu master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Saya pikir Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Melihat Zhou Wei King, mata Kai Kai bersinar dengan ketidakpastian. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah kecil dari kekaisaran Tiangong ini benar-benar dapat mengambil desain gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan bahkan mengklaim bahwa itu adalah bagian dari set legendaris. Tentu saja, dia tahu apa artinya itu. Jika apa yang dikatakan Zhou Wei King benar, maka hanya dengan kekuatannya saja, ketika dia dewasa, dia akan membawa bencana yang tidak dapat diperbaiki ke kekaisaran Fei Li. Selain itu, seperti yang dia katakan, ada lebih dari satu master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Untuk dapat mengajar seorang murid seperti Zhou Wei King, dan memberinya desain set legendaris, bahkan jika dia bukan master peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia setidaknya adalah seorang zhong master. Bahkan mungkin seluruh klan, kerajaan, surga, 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 dan, surga, kekaisaran itu. Mengambil risiko sebesar itu untuk Zhou Wei King, Kai Kai pasti tidak akan melakukannya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Kai Kai sudah tenang. Dia duduk kembali, tertawa dingin saat dia melemparkan desain itu kembali ke Zhou Wei King. Hanya dengan selembar kertas ini, kamu ingin aku tidak membatasimu. Bagaimana jika kertas ini diambil begitu saja oleh Anda atau salah satu guru Anda, bukankah saya akan menjadi bahan tertawaan? Zhou Wei King berpikir dalam hati, gadis ini sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, aku, ayahmu, sudah siap. Menganggupkan kepalanya, Zhou Wei King mengungkapkan pandangan pemahaman yang mendalam. Kepala sekolah, kamu benar. Seperti kata pepatah, melihat adalah percaya. Saya yakin Anda sudah mengingat secara kasar apa yang dimaksud dengan consolidated equipment pada desain ini. Kai Kai menganggup dan berkata, itu sepasang palu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, tangan kanan Zhou Wei King terangkat. Namun, itu bukan kearahnya, dan cahaya emas gelap yang tebal meledak, langsung menyelimuti seluruh tubuh Zhou Wei King. Peralatan konsolidasi aura pelindung dewa. Setelah melihat Zhou Wei King, ini adalah kedua kalinya Kai Kai berteriak kaget. Saat berikutnya, dia melihat sepasang palu yang sangat besar muncul di tangan kanan Zhou Wei King. Tanpa perlu melakukan apapun, saat palu muncul, Kai Kai sudah tahu bahwa itu adalah peralatan konsolidasi tingkat dewa. Peralatan konsolidasi aura pelindung dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh peralatan konsolidasi biasa. Palu kanan Zhou Wei King berhenti di atas meja, mengeluarkan suara asteris peng asteris yang lembut. Saat dia mengangkat palu, mereka sudah meninggalkan bekas di atas meja kayu yang keras. Tanda yang rumit dan bengkok itu sepertinya mengandung banyak informasi, tapi sepertinya itu berasal dari gagang palu. Kepala sekolah Kai Kai, Anda dapat menemukan master peralatan konsolidasi panggung Song untuk mengidentifikasi desain ini. Dia akan dapat memberitahu Anda apa artinya. Oh, tidak masalah jika aku memberitahumu terlebih dahulu. Desain ini adalah bagian pertama dari set peralatan konsolidasi legendaris, satu set lengkap yang terdiri dari sepuluh bagian. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei King menyimpan palunya, serta cetak birunya di atas meja. Berdiri untuk kedua kalinya, dia menatap Kai Kai, yang alisnya berkerut karena berpikir keras, sebelum berbalik untuk pergi. Dalam hatinya, dia berpikir, aku lapar, aku akan makan. Siapa yang memintamu untuk menindasku, mengancamku, menakutimu sampai mati? Zhou Wei King tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan palu legendarisnya, untuk mengalahkan Kai Kai dalam hal aura dan kehadiran, untuk memberitahu kepala sekolah yang cantik ini bahwa meskipun dia berasal dari kerajaan Tiamong, dia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dia buli. Dia ingin membuktikan kepada Kai Kai bahwa dia memiliki pendukung yang bahkan kekaisaran Veili tidak mampu untuk menyinggung. Hanya dengan begitu dia dapat mengambil inisiatif. Selain itu, dia tidak hanya mencoba menakut-nakuti dia. Jika dia benar-benar diusir kali ini, maka dalam waktu dekat, ketika dia dewasa, dia pasti akan membalas dendam pada kekaisaran Veili. Mengenai hal itu, tidak diragukan lagi bahwa Zhou Xiaopang bukanlah orang suci. Tunggu sebentar, saat Zhou Weiqing mencapai pintu kantor, Kai Kai tiba-tiba memanggilnya. Zhou Weiqing berbalik, wajahnya tenang saat dia berkata, Kepala sekolah, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Kai Kai tersenyum tipis dan berkata, Siswa Zhou Weiqing, saya ingin tahu apakah Anda dapat menjual gulungan peralatan konsolidasi Anda ke Akademi dan ke Kaisaran Veili kita di masa depan. Zhou Weiqing mengangkat bahunya dan berkata, kenapa tidak? Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan pergi. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia sangat ingin menolak Kai Kai, bukan memberinya jalan keluar. Namun, seperti kata pepatah, situasinya tidak menguntungkannya. Ini adalah kekaisaran Veili, dan dia masih harus belajar di sini selama empat tahun lagi. Selanjutnya, di tempat ini, hanya ada dia dan sangguan Bing Er yang bertarung sendirian. Jika dia terlalu menyinggung Akademi Militer Veili, dia hanya akan meminta masalah. Karena itu, dia hanya bisa memberi Kai Kai jalan keluar. Lagi pula, dia sudah berada di atas angin. Untuk benar-benar mengalahkan atau menekan wanita ini, Zhou Weiqing hanya dapat melakukannya jika suatu hari kekuatannya melebihi miliknya. Bahkan setelah Zhou Weiqing meninggalkan kantornya, Kai Kai masih berdiri di sana untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya Kekaisaran Tiamong benar-benar memiliki kesempatan untuk bangkit. Saya perlu memberikan saran ke markas militer, untuk melihat apakah mereka harus memberikan dukungan kepada Kekaisaran Tiamong. Adapun bocah kecil itu, saya perlu mengamatinya dengan hati-hati. Master peralatan konsolidasi tingkat dewa, peralatan konsolidasi set legendaris. Zhou Weiqing, Anda benar-benar membuat saya melihat Anda dengan cara baru. Pada saat Zhou Weiqing tiba di kantin, sebagian besar siswa sudah selesai makan. Sangguan Bing Er sedang duduk sendirian di meja, diam-diam menunggu Zhou Weiqing. Kou Rui berdiri tidak terlalu jauh, dan di sampingnya ada Yan Zeksi. Dengan kecantikan sangguan Bing Er, tidak ada kekurangan orang yang ingin mendekatinya, tetapi mereka semua dihalangi oleh mereka berdua. Di masa lalu, ini tidak akan berhasil, tetapi sekarang berbeda. Kemarin, para guru sudah memperingatkan para pemimpin siswa yang mulia. Bing Er, kenapa kamu belum makan? Zhou Weiqing melihat dua piring di atas meja dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Bing Er tersenyum tipis dan berkata, aku sedang menunggumu untuk makan bersamaku. Setelah pertandingan dengan Kai Kai, Zhou Weiqing agak lelah. Namun, melihat tatapan lembutnya dan mendengar kata-katanya, dia merasakan kehangatan di hatinya. Tidak peduli apa, dia akan selalu berada di sisiku mendukungku. Tidak peduli betapa melelahkannya itu, apa bedanya. Mari makan. Zhou Weiqing menatap sangguan Bing Er dalam-dalam, dan untuk kali ini tidak menggunakan kata-kata untuk menggodanya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kehangatan, dan dia hanya ingin merawat gadis ini dengan baik, yang akan dia lindungi selama sisa hidupnya. Kou Rui dan Yan Zeksi telah pergi diam-diam begitu Zhou Weiqing tiba, dan semakin sedikit orang di kantin. Bagi Zhou Weiqing dan sangguan Bing Er, hanya ada satu sama lain. Setelah makan siang, Zhou Weiqing menarik sangguan Bing Er ke Akademi Plaza, mencari bangku panjang untuk duduk di bawah sinar matahari. Bing Er, apakah kamu lelah karena ujian pagi ini? Sangguan Bing Er berkata, tidak lelah, guru bed surgawi kita tidak mudah lelah. Bagaimana kau melakukannya? Zhou Weiqing berkata tanpa daya, peluang membersihkan toilet sangat tinggi. Sangguan Bing Er mengerutkan alisnya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Zhou Weiqing menekan satu jari ke bibirnya. Jangan khawatirkan aku, aku akan mengurus semuanya. Misi Anda sekarang adalah mengambil istirahat sore Anda. Zhou Weiqing menarik sangguan Bing Er ke pelukannya dengan agak mendominasi, dan membiarkannya bersandar padanya. Dia tersenyum puas. Sangguan Bing Er tidak memberitahu Zhou Weiqing tentang masalah di Fuya di pagi hari, karena dia tahu betul bahwa dengan temperamen Zhou Weiqing, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia hanya merasa bahwa bersandar padanya sekarang memberinya rasa aman 100%. Dia mandi di bawah sinar matahari, bulu matanya yang panjang bertumpu pada kelopak matanya, dan setelah beberapa saat, dia bisa mendengar suara nafas yang teratur. Zhou Weiqing tidak membangunkan sangguan Bing Er sampai tiba waktunya untuk kelas di sore hari. Meskipun dia tidak tidur, dia merasa segar setelah memeluk Bing Er sepanjang sore. Alur pemikiran dalam benaknya juga menjadi lebih jelas. Bab 183 Tidak peduli berapa banyak bahaya yang dia hadapi dalam dua hari terakhir, setidaknya untuk saat ini, dia telah melewati semuanya. Sekte Iblis Surgawi dan Akademi tidak akan mempersulitnya, dan dalam beberapa hari mendatang, selama dia tidak menonjolkan diri, seharusnya tidak ada masalah. Yang paling penting sekarang adalah membeli beberapa kebutuhan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Gulungan peralatan konsolidasi ini terlalu menguntungkan, dan jika dia bisa mendapatkan jumlah yang bagus, dia akan memiliki lebih banyak modal ketika dia kembali ke Kekaisaran Tiamong di masa depan. Alasan mengapa Zhou Weiking memutuskan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk teman-teman sekelasnya juga demi kultivasi. Jika dia hanya mengikuti instruksi Huyan Aobo untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, itu tidak akan banyak bermanfaat baginya, dan itu hanya akan menjadi peningkatan sederhana dalam prosesnya. Namun, membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk orang lain berbeda, karena dia harus mendesainnya sendiri. Misalnya, dari enam set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah yang dia buat kemarin, yang paling lama dia buat adalah set yang dia buat untuk Kourui, dan hampir setengah dari waktu telah dihabiskan untuk set itu. Sejak memasuki Akademi Militer Fei Li, Zhou Weiking menyadari pentingnya menjadi Master Peralatan Konsolidasi. Baginya, menjadi guru peralatan konsolidasi yang luar biasa jauh lebih penting daripada menjadi guru manik surgawi yang kuat. Itu karena hanya Master Peralatan Konsolidasi yang kuat yang dapat menarik pembangkit tenaga listrik yang cukup. Itulah kunci perkembangan Kekaisaran Tiangong di masa depan. Meskipun Kekaisaran Fei Li bagus, itu bukan Kekaisarannya sendiri. Dalam hati Zhou Weiking, posisi Kekaisaran Tiangong tidak dapat digantikan oleh Kekaisaran lainnya. Itulah pesona tanah airnya. Sayang, waktunya masuk kelas. Zhou Weiking menundukkan kepalanya dan mencium pipi Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er membuka matanya dengan bingung, dan melihat mulut besar hendak menciumnya. Terkejut, dia dengan cepat mengelak, tetapi setelah melompat, dia tiba-tiba teringat di mana dia berada. Memerah, dia menatap Zhou Weiking dan berkata, Xiaopang, ini akademi, tolong tahan dirimu. Zhou Weiking sangat gembira, jadi, aku tidak perlu menahan diri saat aku pulang malam ini. Sangguan Bing Er terkikik dan berkata, jangan beri aku itu. Aku sudah kebal terhadapnya. Kelas dimulai, kan? Ayo pergi. Kelas sore hari tentang literasi militer pribadi, yang diuji di alun-alun. Pelatihan militer orang ini terutama difokuskan pada kemampuan tempur individu, dan bukan pertarungan jewel master yang sederhana. Itu juga termasuk berbagai teknik pertempuran individu seperti penyergapan, sniping, dan mekat musuh. Di Akademi Militer Veli, ini adalah kursus yang sangat penting. Ini adalah salah satu dari tiga kursus yang harus mereka lewati setiap tahun. Dua lainnya adalah analisis pertempuran dan taktik pertempuran. Ketiga mata pelajaran ini harus dilewati pada percobaan pertama. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya, masih ada kesempatan untuk menebusnya. Jika dia gagal dalam salah satu dari ketiganya, dia akan segera dikeluarkan. Alun-alun Akademi Militer Veli sangat besar, dan siswa kelas satu biasa telah berkumpul di sisi kiri alun-alun. Di sisi lain alun-alun, ada lagi pertemuan kelas. Jelas, mereka juga akan menghadiri kelas pelatihan militer pribadi. Itu adalah kelas bangsawan kelas atas. Ada lebih dari 40 orang di kelas, dan banyak dari mereka melihat ke arah mereka. Berbaris, berkumpul, suara minghua terdengar, dan 29 siswa kelas biasa segera terbagi menjadi dua baris. Zhou Weiking dan Makun secara alami berada di belakang barisan. Ketika Zhou Weiking melihat minghua, matanya berbinar. Dia telah berubah menjadi pakaian merah mawar, dan rambutnya diikat di belakang kepalanya. Pada saat ini, minghua tidak lagi memiliki aura menggoda miliknya, tetapi malah memiliki aura heroik tentang dirinya, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Tatapan minghua menyapu wajah para siswa, dan setelah memastikan bahwa mereka semua hadir, dia mengangguk dan berkata, ujian pagi ini akan dinilai dalam dua hari. Saya yakin Anda semua tahu seperti apa hasil Anda. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di masa lalu, tetapi mulai sekarang, Anda semua adalah bagian dari Akademi Militer Vili, dan Anda harus mengikuti instruksi saya. Kalau tidak, di akhir tahun, saya tidak keberatan mengeluarkan mereka yang gagal. Mereka yang belum menyelesaikan empat tahun tidak akan diakui telah belajar di sini. Pemantau kelas Zhou Weiking dengan cepat melangkah maju dan berkata, hadir. Minghua meliriknya dan berkata, pimpin semua orang untuk berlari sepuluh putaran mengelilingi alun-alun. Saya akan memberi Anda 15 menit, dan mereka yang tidak kembali dalam 15 menit akan diberikan 10 putaran lagi. Ya, Zhou Weiking setuju. Alun-alun itu berukuran 800 meter per putaran, dan meskipun agak besar, baginya, berlari sepuluh putaran tidak ada bedanya dengan berjalan-jalan di taman. Guru, apakah kami elemental jewel masters harus lari juga? Tepat pada saat itu, suara malu-malu dari kelas bertanya. Itu adalah seorang siswa perempuan, dan Zhou Weiking samar-samar ingat bahwa dia adalah seorang master permata elemental atribut air. Namanya Ye Ting Sui, dan penampilannya di atas rata-rata, terlihat seperti gadis kecil yang lemah. Dia tampak sangat rapuh, seolah embusan angin bisa menerbangkannya. Minghua meliriknya dan berkata dengan pasif, aku mengatakan kalian semua, apakah kamu tidak mengerti? Ye Ting Sui hampir menangis setelah dimarahi. Dia adalah master permata elemental atribut air dua permata, dan meskipun tubuhnya sedikit lebih kuat dari kebanyakan orang biasa, dengan dukungan energi surgawi, dia masih tidak dapat berlari. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa berlari sejauh 8000 meter dalam 15 menit. Menambahkan hukuman 10 putaran, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Bukan hanya dia, tetapi enam master permata elemental lainnya di kelas memiliki ekspresi yang sulit di wajah mereka. Perhatian, belok kanan, Zou Wei King berteriak keras, melirik Minghua sambil tertawa dalam hati. Anda ingin memberi saya waktu yang sulit begitu saja. Anda terlalu meremehkan saya. Zou Wei King berteriak keras, mengambil inisiatif untuk memilih dua master permata elemental laki-laki. Caranya memperlakukan orang sederhana, dengan tangan di bawah ketiak mereka, dia memimpin dan berlari ke depan. Mendengar dia memanggil nama, mereka berempat tidak berani menunda. Sangguan Bing Er pergi ke Ye Ting Sui, sementara Yan Zek Si dan Kou Rui masing-masing membawa seorang siswi. Ketika datang ke Makun, hanya ada satu siswa yang tersisa, meskipun tidak setinggi dia, tetapi beratnya hampir sama dengan dia. Makun mengutuk dalam hatinya, saya hanya sedikit lebih lambat, sungguh rugi. Namun, dia tidak berani menunda, menarik murid elemental jewel itu sambil berlari. Adapun siswa elemental jewel lainnya, mereka secara alami tidak memiliki masalah berlari, dan semua 29 dari mereka dengan cepat berlari di sepanjang lintasan. Mata Minghua menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak mengira Zhou Wei Qing akan memikirkan solusi secepat ini. Mengerucutkan bibirnya, dia berdiri di sana dan mulai merekam putaran. Saat Zhou Wei Qing berlari, dia berteriak dari depan, kelas biasa kita adalah satu kesatuan, tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak bisa membiarkan siswa kita tertinggal. Jika ini adalah medan perang, kita adalah kawan yang bisa mempercayakan punggung kita satu sama lain. Mungkin kita masih belum bisa melakukannya sekarang, tapi kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Sekarang, kalian semua hanya perlu mengingat bahwa kita adalah satu kesatuan. Meskipun dia mengatakan itu, di dalam hatinya, dia berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka semua pindah ke kekaisaran Tiangong di masa depan. Hehehe. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelesaikan putaran pertama mereka. Tepat ketika mereka akan memulai putaran kedua, tiba-tiba, teriakan kesakitan terdengar, dan salah satu siswa kelas biasa jatuh ke tanah. Meskipun Zhou Weiking berada di depan, dia memperhatikan formasi siswa di belakangnya, dan dia segera berbalik untuk melihat. Seorang siswa laki-laki sudah jatuh ke tanah, tangannya mencengkeram perutnya, wajahnya tampak kesakitan. Di depannya ada anak panah tanpa mata panah. Berhenti, Zhou Weiking berteriak keras, dan semua siswa kelas biasa berhenti. Tatapan semua orang beralih ke kelas lain di sisi lapangan, di mana mereka mengadakan kelas pelatihan militer pribadi. Kelas siswa bangsawan itu sedang berlatih memanah. Target mereka sekitar 100 yard, dan seluruh kelas berada di sisi lapangan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, anak panah seharusnya tidak ditembakkan ke arah itu. Meskipun anak panah itu tidak memiliki mata panah, ditembak seperti itu pasti menyakitkan. Salah seorang santri yang mulia memandang ke arah mereka dan berkata dengan nada menggoda, Ayah, maaf sekali, saya ketinggalan. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Guru dari kelas bangsawan tidak hadir, dan mereka hanya berlatih sendiri. Setelah mengatakan itu, siswa mulia itu menambahkan, target bergerak ini memang lebih menyenangkan daripada target tetap. Jika ada yang tertarik, Anda bisa mencobanya. Hahaha. Kata-katanya menyebabkan para siswa bangsawan tertawa terbahak-bahak, sementara siswa kelas biasa memelototinya dengan marah. Minghua telah mencatat jumlah putaran, dan perubahan mendadak membuatnya ketakutan. Untungnya, tidak ada mata panah, kalau tidak dia akan terluka parah. Bajingan, apakah kamu ingin mati? Minghua berteriak dengan marah. Para siswa bangsawan memang takut padanya. Lagi pula, sebagian besar dari mereka tahu nama Bunga Hades, dan mereka semua menahan diri. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking berjalan ke sisi Minghua, membisikkan sesuatu di telinganya. Minghua mengerutkan alisnya, dan setelah beberapa saat, dia menganggup ke arahnya. Sama seperti itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Di antara siswa kelas biasa, beberapa dari mereka dapat melihat bahwa ketika Guru Minghua pergi, dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Zhou Weiking kembali ke kelasnya, mengambil panah dan memanggil para siswa bangsawan, Senior, aku akan mengembalikan panahmu padamu. Nada suaranya sangat lembut, dan bahkan ada sedikit sanjungan di dalamnya. Bahkan ada senyum konyol di wajahnya. Namun, panah di tangannya sudah terlempar keluar. Dia telah membuangnya dengan tangannya, dan dari posisi mereka, jarak mereka hanya sekitar 50 yard dari para murid bangsawan. Di bawah tatapan kaget dari siswa kelas biasa, panah ini bahkan lebih cepat dari panah siswa yang mulia, dan jarak 50 yard tercakup dalam sekejap. Ceritan yang mengental darah terdengar saat anak panah itu secara akurat mengenai pantat siswa bangsawan yang baru saja berbalik. Apalagi, anak panah itu telah menembus jauh ke dalam pantat siswa bangsawan yang baru saja berbalik. Bab 184 Zou Wei Qing melihat ke arah para siswa bangsawan dengan wajah penuh keheranan. Ayo, apa yang kamu katakan? Aku cukup baik untuk mengembalikan panah kepadamu, tetapi kamu menangkapnya dengan pantatmu. Ini adalah seni absolut yang tak tertandingi. Dia benar-benar terkesan. Dia benar-benar terlalu baik. Brilliant. Benar-benar brilliant. Para siswa dari kedua kelas mulai pada saat yang sama, dan ekspresi kelas biasa menjadi aneh. Melihat senyum sederhana dan jujur di wajahnya, mereka semua senang, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Ini hanyalah senyuman iblis. Makun bergumam, mungkinkah ini Lei Feng yang legendaris? Bos Zou, kamu terlalu kejam. Zou Wei Qing meliriknya, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Aku baru saja mengembalikan anak panah itu padanya. Siapa yang tahu senior ini begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa menggunakan bagian tubuhnya untuk menangkap panahku? Apa hubungannya ini dengan saya? Saat itu, seseorang di antara siswa bangsawan berteriak, tembak rakyat jelata itu. Satu persatu, para siswa bangsawan menarik busur mereka dan menembak ke arah siswa biasa. Meskipun murid biasa semuanya adalah master permata, mereka selalu memandang rendah orang biasa ini. Di mata mereka, rakyat jelata ini benar-benar berani melawan, dan itu tidak bisa dimaafkan. Meskipun anak panah di tangan mereka semuanya adalah panah pengajaran, kekuatan lebih dari 40 orang yang menembakkan panah bersama masih sangat mengejutkan. Apalagi mereka begitu dekat satu sama lain. Para siswa biasa tidak bisa membantu tetapi terkejut. Yang lebih pintar segera berjongkok dan menutupi kepala dengan tangan, berusaha mengurangi area yang bisa terkena. Namun, kebanyakan dari mereka melotot marah. Lagi pula, meskipun siswa biasa ini semuanya adalah master permata, tetapi mereka yang memiliki peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan sangat sedikit dan jarang. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul seperti gumpalan asap. Semua orang hanya melihat cahaya hijau diam-diam menyapu langit, berkedip-kedip, dan hujan panah benar-benar menghilang dalam sekejap. Sangguan Bing Er dengan anggun mendarat di samping Zhou Weiking. Di tangannya, dia sudah memegang segenggam anak panah. Tanpa diduga, tidak ada satupun yang hilang. Sejak mereka memasuki Akademi Militer Veili, kecemerlangan sangguan Bing Er telah dibayangi oleh Zhou Weiking. Baru sekarang siswa biasa menyadari bahwa wanita muda cantik yang selalu berada di bawah perlindungan Zhou Weiking ini sebenarnya sangat kuat. Mengambil panah tidak sesederhana menembakkan panah, apalagi hujan panah. Itu bukan hanya prestasi kecepatan, tetapi juga prestasi yang membutuhkan kombinasi visi, gerakan, penilaian, dan kesadaran. Namun, ketika dia menggunakannya, sosoknya tidak hanya anggun dan bergerak, tetapi dia juga santai, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Kalian terlalu banyak, kita semua teman sekelas, tapi kalian benar-benar menggunakan busur dan anak panah untuk menembak. Bagaimana jika seseorang terluka? Sangguan Bing Er jarang marah, tetapi melihat siswa bangsawan ini bertindak berlebihan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Zhou Weiking hanya bisa mendesah kagum. Dalam hal lari jarak jauh, dia mungkin bisa mengejar sangguan Bing Er dengan kaki kanannya, tetapi dalam hal menghindar dan menghindar jarak pendek, dia bukan tandingannya. Lagipula, sangguan Bing Er adalah seorang Heavenly Batmaster dengan kecepatan murni. Selain itu, dia juga berada di tingkat kultivasi tiga permata. Murid bangsawan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar kata-katanya, dan tembakan panah kedua terbang ke arah mereka, memperlakukan murid biasa sebagai sasaran. Tubuh sangguan Bing Er berputar dengan kecepatan kilat, dan anak panah di tangannya sudah terlempar keluar. Selanjutnya, mereka tersebar, dan serangkaian suara, ding-ding, terdengar. Dia sebenarnya berhasil menggunakan panah yang dia kumpulkan untuk memblokir panah musuh. Kali ini, bahkan para siswa bangsawan tertegun. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bos, apa yang harus kita lakukan? Kourui bertanya pada Zhou Weiking dengan suara rendah. Zhou Weiking berkata dengan dingin, hajar mereka. Siapapun yang tidak melakukannya, keluar dari kelas kita. Tidak ada pengecut di kelas kami. Saat dia mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang keluar. Saat berada di udara, dia berhasil menangkap beberapa anak panah yang telah dicegat oleh sangguan Bing Er, dan melemparkannya dengan santai. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh teriakan terdengar. Hajar mereka, teriak makun dengan marah, mengikuti di belakang Zhou Weiking. Para siswa biasa sudah terbakar amarah. Sejak muda, siapa yang tidak pernah diintimidasi oleh para bangsawan? Bahkan setelah menjadi Jewel Masters, bukankah itu sama saja? Saat ini, mereka sedang digunakan sebagai target oleh para murid bangsawan, dan jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan bisa membaringkannya. Semua 29 siswa, termasuk elemental Jewel Masters, menyerang para siswa bangsawan. Jaraknya 50 yard, dan Zhou Weiking hanya membutuhkan dua lompatan untuk menutupinya. Melihatnya menyerang, semua siswa bangsawan ingin menembaknya, tapi siapakah Zhou Weiking? Lagi pula, dua tahun yang dia dan sangguan Bing Er habiskan di batalion busur langit tidak sia-sia. Intinya, dia adalah pemanah manik surgawi. Dalam hal memanah, mungkin di seluruh kekaisaran Fae Lee, hanya sedikit yang lebih baik darinya. Panah demi panah ditangkap di tangannya dan terlempar ke belakang. Pada saat dia mencapai kelompok musuh, lebih dari separuh murid bangsawan telah gugur. Jumlah master permata di kelas bangsawan kurang dari seperempat, dan mereka yang benar-benar kuat bahkan lebih sedikit lagi. Pemanah ini yang telah menembak Zhou Weiking dan yang lainnya adalah siswa bangsawan tahun kedua yang paling lemah. Meskipun dia bisa menembak dengan busur dan anak panah, begitu musuh mendekatinya, dia hanya bisa meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Zhou Weiking adalah orang pertama yang menyerang kelompok musuh, seperti harimau yang menyerang kawanan domba. Dia tidak menggunakan energi surgawi apapun, dan bahkan menahan sebagian dari kekuatannya. Namun, meski begitu, setiap siswa bangsawan yang dipukul olehnya akan diterbangkan. Di antara para siswa bangsawan, ada total 11 master permata, tetapi tidak satupun dari mereka berada di tahap 3 permata. Tingkat kultivasi tertinggi hanya pada tahap 2 permata, dan semuanya adalah master permata fisik atau elemental. Tidak ada guru manik surgawi. Saat Zhou Weiking masuk ke kelas bangsawan, dia telah melepaskan keterampilan sentuhan kegelapannya. Dia adalah orang pertama yang menggunakan skill ini, dan itu juga yang paling nyaman baginya. Sentuhan kegelapan hampir menyentuh tanah, dan dalam situasi kacau seperti itu, tidak ada yang menyadari bahwa Zhou Weiking telah melepaskan keterampilan seperti itu. Bahkan sebelum ke-11 master permata mulia dapat melepaskan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan mereka, mereka merasakan tubuh mereka menegang, dan mereka semua terikat menjadi satu. Dengan tingkat energi surgawi mereka, mereka tidak dapat menahan keterampilan Zhou Weiking. Untuk master permata biasa, bahkan jika mereka berada di tahap 5 permata atau 6 permata, mereka tidak akan dapat menimbulkan ancaman bagi Zhou Weiking. Apa yang terjadi selanjutnya adalah murid kita yang tersayang, Zhou Xiaopang, menyerbu kerumunan seperti banteng liar. Kekuatannya tirani, dan begitu saja, 11 master permata yang mulia dikirim terbang ke segala arah, semuanya terluka. Bagaimana mungkin mereka bisa membentuk serangan balik yang efektif? Kalahkan mereka. Pada saat ini, siswa kelas 1 yang biasa juga telah tiba. Kemarahan mereka telah membuat mereka melupakan ketakutan mereka, dan kegagahan Zhou Weiking telah menyulut kegembiraan di hati mereka. Dalam sekejap, seluruh pemandangan menjadi kacau, dan jeritan terdengar satu demi satu. Tanpa pertanyaan, itu adalah pertarungan satu sisi, dan hanya dalam beberapa saat, 40 siswa bangsawan semuanya telah dipukuli hingga rata dengan tanah. Minghua sedang menonton dari bayang-bayang, rahangnya ternganga. Sebelumnya, Zhou Weiking hanya memberitahunya bahwa dia akan membalas dendam pada para siswa bangsawan, dan menyuruhnya menjauh. Itu hanya perkelahian skala kecil antara siswa. Bagaimana itu berubah menjadi pertarungan kelompok dalam sekejap mata. Ini adalah pertarungan kelompok antara dua kelas. Mungkin sejak berdirinya Akademi Militer Feli, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat semua siswa bangsawan telah jatuh ke tanah, merintih kesakitan, Zhou Weiking berhenti dan melihat ke arah blok sekolah, berteriak keras, semuanya berhenti, sudah waktunya. Cepat, turun ke tanah dan berguling-guling. Ah, bos, apa yang kamu lakukan? Tanya salah satu siswa laki-laki penasaran. Zhou Weiking berkata dengan putus asa, apakah kalian semua bodoh? Kami adalah korbannya, bagaimana korbannya bisa baik-baik saja, tapi pelakunya dikeroyok. Makun adalah yang pertama jatuh ke tanah, tetapi di dalam hatinya, dia sangat gembira. Bos Zhou benar-benar berani, memukuli seluruh kelas, dan dalam sekejap dia adalah korbannya. Beberapa siswa kelas satu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan buru-buru menjelaskan kepada teman mereka. Meskipun mereka semua merasa sedikit tidak tahu malu, tidak ada dari mereka yang ingin diusir, dan mereka segera mengikuti instruksi Zhou Weiking dan berguling-guling di tanah. Hanya beberapa siswi yang sedikit malu, menatap Zhou Weiking dengan mata terbelalak. Zhou Weiking berkata, lupakan saja, para gadis hanya bisa duduk di tanah. Namun, kalian semua harus menangis dan berteriak, semakin keras semakin baik. Anak laki-laki, cepat dan berguling-guling. Semakin banyak kotoran yang ada di tubuh anda, semakin baik. Oh, cepatlah, ambil darah dari mereka dan oleskan pada kami. Ayo berteriak juga, bahkan mungkin lebih buruk dari mereka. Saat dia mengatakan itu, perwakilan kelas Zhou sudah terbaring di tanah, berguling-guling saat dia berteriak sekuat tenaga. Suara sangguan Bing Er melayang ke telinganya, jangan mengolesi apapun di tubuhmu, kalau tidak kamu harus mencuci pakaianmu sendiri saat kembali. Saat itulah Zhou Wei Qing menyerah pada ide mengolesi dirinya dengan darah, tetapi teriakannya menjadi lebih realistis. Itu pasti tangisan kesakitan dan kesedihan. Ini adalah keterampilan yang dia pelajari dari Grand Marsal Zhou sejak dia masih muda. Sekarang dia memerankannya, itu adalah jalan-jalan di taman untuknya. Dipengaruhi oleh perwakilan kelas Zhou, jeritan siswa kelas satu lainnya juga menjadi semakin dibesar-besarkan. Seluruh akademi militer Fei Li seperti medan perang, dan tangisan serta jeritan menyebabkan Ming Hua menutup matanya. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Surga, bagaimana aku akan mengakhiri ini? Seperti yang dikatakan Ming Yu sebelumnya, dengan kedatangan Zhou Wei Qing, akademi militer Fei Li benar-benar penuh dengan kehidupan. Bab 185 Setengah jam kemudian, Zhou Wei Qing dan Ming Hua sudah berdiri bersama di kantor kepala sekolah. Berdiri bersama mereka adalah dua orang lainnya. Salah satunya adalah siswa bangsawan yang ditembak dipantat oleh Zhou Wei Qing, dan yang lainnya adalah guru kelas dari kelas bangsawan. Di kantor kepala sekolah, hanya terdengar suara siswa bangsawan yang ditembak dipantat. Mungkin itu karena orang itu telah ditembak dalam keadaan yang begitu menyedihkan, tetapi ketika dia dipukuli sebelumnya, dia beruntung, setidaknya dia tidak mengalami patah tulang atau patah urat. Ekspresi kepala sekolah Kai Kai masih tenang, setidaknya di permukaan. Bicaralah, apa yang terjadi? Murid bangsawan itu buru-buru berkata, kepala sekolah, itu dia. Dia menghasut murid-murid biasa itu untuk memukuli kami, dan bahkan menembak pantatku dengan panah. Itu masuk jauh-jauh ke dalam. Itu sangat dalam. Begitu dia mengatakan itu, tidak hanya wajah Kai Kai, Ming Hua dan Guru Mulia menjadi hitam, bahkan wajah Zhou Wei Qing berkedut. Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, bro, tidak bisakah kamu membuatnya terdengar sangat ambiku? Apa maksudmu itu berjalan jauh di keluar? Mata Kai Kai berkilat marah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Murid bangsawan itu ingin berbicara lebih banyak, tetapi diseret keluar oleh guru kelas dengan kemejanya. Kantor kepala sekolah hening, dan bahkan suara pin yang jatuh bisa terdengar. Tatapan Kai Kai beralih ke Zhou Wei Qing, dan dia berkata, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Murid Zhou Wei Qing, beritahu saya, apa yang terjadi? Zhou Wei Qing menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air matanya, dan berkata, kepala sekolah, Anda harus membantu kami siswa biasa. Anda mendengarnya sendiri, barusan senior itu memanggil kami orang biasa. Anda bisa melihat bagaimana sikap mereka terhadap kita. Kami mendengarkan instruksi guru Ming Hua, dan berlari mengelilingi lapangan. Awalnya, tidak ada yang terjadi, tetapi para senior yang mulia itu tiba-tiba menembak siswa kami dengan panah. Meski begitu, kami tidak melawan, dan saya bahkan berinisiatif untuk mengembalikan panah kepada mereka. Sayangnya, senior yang mulia itu mengatakan bahwa menembak target bergerak lebih menyenangkan daripada menembak target tetap, dan mereka mulai menembaki kami. Saya mengakui bahwa saya salah. Dalam situasi seperti ini, sebagai ketua kelas, aku harus melindungi teman sekelasku. Kemudian, saya menerjang hujan panah dan bergegas untuk berunding dengan mereka. Tetapi siapa yang tahu bahwa para senior yang mulia ini akan bersikeras mengatakan bahwa saya memprovokasi mereka dan memukuli saya sampai saya berguling-guling di tanah. Dalam keadaan seperti itu, teman sekelasku berlari untuk menghentikan perkelahian, tetapi mereka dipukuli oleh para senior yang mulia. Omong-omong, tubuh para senior ini memang sedikit lemah. Mereka sering jatuh saat memukul kami. Tentu saja, saya tidak akan menyangkal bahwa mungkin ketika siswa di kelas kami dipukuli terlalu parah, mereka bertindak membela diri. Jika bukan karena Tuan Minghua bergegas kembali ke masa lalu, saya khawatir. Pada titik ini, perwakilan kelas kami Zou sudah menangis. Jika guru dari kelas bangsawan tidak melihat luka murid-muridnya, dia mungkin akan mempercayainya. Kai Kai memandang ke arah Minghua dan guru laki-laki, berkata, Minghua, Wu Zheng Yang, bagaimana dengan kalian berdua? Apa yang sedang terjadi? Sebagai seorang guru, Anda tidak berada di kelas selama kelas, menyebabkan pertengkaran antara dua kelas. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah akademi hal seperti ini terjadi. Minghua menunduk dengan ekspresi salah di wajahnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Zou Wei Qing dengan cepat berkata, Kepala Sekolah, Anda tidak bisa menyalahkan Tuan Minghua untuk ini. Haid guru Minghua datang, dan dia harus pergi ke toilet untuk berganti pakaian. Anda tahu maksud saya. Wajah Minghua dan Kai Kai memerah, dan mereka memelototinya dengan marah. Kai Kai berkata dengan marah, Bagaimana kamu tahu segalanya? Anda keluar dari sini juga. Zou Wei Qing dengan cepat berkata, Tunggu, Kepala Sekolah, Bagaimana dengan ini? Meskipun masalah ini bukan kesalahan kelas kita, bagaimanapun juga, para senior yang mulia juga terluka. Saya akan membayar biaya medis, dan jika ada hukuman, saya akan menerimanya. Tolong jangan menghukum siswa kami. Lagi pula, mereka dipukuli karena mereka berusaha menyelamatkan saya, dan saya akan membayar biaya medis kami sendiri. Saat dia mengatakan itu, Zou Wei Qing mengeluarkan sebuah kotak kayu berisi gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah dan meletakkannya di atas meja. Setelah membungkuk sopan pada Kai Kai, dia meninggalkan kantor Kepala Sekolah. Wu Zheng Yang mengerutkan alisnya dan berkata, Kepala Sekolah, saya juga mengerti situasinya. Masalah ini memang kesalahan siswa kami, dan mereka berinisiatif untuk memulai pertarungan. Namun, siswa biasa ini terlalu kejam. Kelas kami memiliki lebih dari 40 siswa, dan hampir 20 dari mereka mengalami patah tulang, dan beberapa dari mereka terluka parah. Bahkan jika siswa kita yang salah, tidak perlu terlalu kejam, kan? Tadi, kata-kata siswa itu tidak bisa dipercaya. Ketika saya tiba di tempat kejadian, siswa biasa terlihat sangat menyedihkan, tetapi sebenarnya luka mereka tidak serius. Pada akhirnya, mereka semua pergi sendiri. Semua siswa di kelas kami terbawa suasana. Ming Hua tertawa dingin dan berkata, Artinya, Tuan Wu, Anda pikir murid-murid kita seharusnya dibawa pergi juga, atau setidaknya dua tewas. Wu Zheng Yang berkata dengan marah, Ming Hua, jangan mencoba memutar balikkan kebenaran. Bahkan jika ada kesalahan, itu ada di kedua sisi. Selain itu, siswa kami telah menderita kerugian yang sangat besar. Semuanya berasal dari keluarga bangsawan, dan jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka akan merusak reputasi akademi. Cukup. Kai Kai menyela kata-kata Wu Zheng Yang, berkata dengan pasif, saya pikir saya mengerti apa yang terjadi. Hukumannya adalah sebagai berikut. Ekspresi Ming Hua dan Wu Zheng Yang menjadi serius. Kai Kai berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang memulai pertarungan akan dikeluarkan dari akademi, dan akan segera dikeluarkan. Adapun semua siswa di kelas Wu Zheng Yang, mereka semua akan diberikan kerugian. Jika ada pelanggaran lebih lanjut terhadap aturan akademi, mereka juga akan dikeluarkan. Zhou Wei Qing akan diberi peringatan. Orang biasa kelas 1 akan diberi peringatan lisan. Apa? Kepala sekolah? Ini terlalu tidak adil. Wu Zheng Yang berkata dengan marah. Siswa kami terluka sangat parah, namun hukumannya sangat berat. Kepala sekolah? Kamu. Cahaya dingin melintas di mata Kai Kai. Wu Zheng Yang, apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Baru kemarin, Direktur Xiao memberi perintah kepada siswa bangsawan untuk tidak menggertak siswa biasa, dan memberi peringatan kepada sekelompok orang. Untuk hal yang begitu kejam terjadi hari ini, apa artinya? Itu berarti para siswa bangsawan ini sama sekali tidak menganggap serius akademi. Jika kita tidak menghukum mereka sebagai peringatan bagi yang lain, di mana martabat akademi. Karena Anda telah mengakui bahwa kesalahan ada pada Anda, apalagi yang bisa dikatakan. Selain itu, Ming Hua punya alasan untuk tidak berada di sana. Bagaimana denganmu? Apa alasan Anda untuk tidak bersama siswa Anda selama jam pelajaran? Jika Anda ada di sana, apakah hal seperti itu akan terjadi? Sekarang, Anda memiliki dua pilihan. Pertama, kehilangan gaji Anda selama satu tahun, dan tetap di akademi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kedua, saya akan mengizinkan Anda untuk disalahkan dan mengundurkan diri. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, nada Kai Kai dipenuhi dengan niat membunuh, dan matanya berkilat dingin, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Wajah Wu Zheng Yang berubah, dan dia akhirnya berkata dengan sedih, ya, kepala sekolah. Kamu boleh pergi. Kai Kai melambaikan tangannya. Wu Zheng Yang berbalik dan pergi. Sebelum dia pergi, Ming Hua dapat dengan jelas melihat bahwa tubuhnya sedikit bergoyang. Setelah Wu Zheng Yang pergi, hanya Ming Hua dan Kai Kai yang tersisa di kantor kepala sekolah. Ming Hua duduk di kursi, berkata dengan putus asa, kakak Kai Kai, si kecil Zhou Wei Qing terlalu pandai menyebabkan masalah. Bagaimana bisa kau melepaskannya dengan begitu mudah? Kai Kai berkata, apalagi yang bisa saya lakukan. Terlepas dari apakah dia berpura-pura atau tidak, setidaknya dia benar hari ini. Hua Hua, apakah kamu benar-benar melakukannya hari ini? Tidak, aku tidak melakukannya. Bajingan itu hanya mengada-ada. Wajah Ming Hua memerah. Kai Kai mengerutkan alisnya dan berkata, Zhou Wei Qing itu benar-benar bukan orang yang baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah guru peralatan konsolidasi, saya akan mengirimnya ke Akademi Manik Surgawi sejak lama. Kembali dan peringatkan dia, jika dia berani membuat masalah di Akademi lagi, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Saat dia mengatakan itu, Kai Kai membuka kotak kayu yang ditinggalkan Zhou Wei Qing, mengeluarkan gulungan peralatan konsolidasi untuk melihatnya. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, dia benar-benar bersedia mengeluarkan uang untuk itu. Saya mendengar bahwa dia bahkan menjual dua set ke Ye Pau-Pau pagi ini. Hua Hua, kau harus terus mengawasinya. Jika dia membuat masalah lagi, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ketika Zhou Wei Qing kembali ke kelas, dia disambut dengan sorakan seorang pahlawan. Bos, kamu terlalu hebat. Saya sudah lama ingin memukuli sekelompok bajingan bangsawan itu, kali ini sangat memuaskan. Aku bahkan mematahkan dua kaki mereka. Itu benar, itu terasa sangat enak. Terutama ketika para guru itu berlari dan melihat kami berteriak di tanah, mereka mengira telah terjadi sesuatu pada kami. Sialan, aku terlalu lunak pada mereka, seharusnya aku menggunakan energi surgawiku. Lain kali, jika ada kesempatan seperti itu, aku tidak akan melepaskannya. Jika seseorang mengatakan bahwa siswa kelas satu biasa dan Zhou Wei Qing hanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan, maka setelah pertarungan kelompok ini, hubungan mereka semakin dekat. Terutama ketika Zhou Wei Qing memerintahkan mereka untuk memalsukan luka mereka, hal itu masih segar dalam ingatan mereka. Sekarang, mereka hanya memiliki satu perasaan, dan itu adalah bahwa jika mereka mengikuti Zhou Wei Qing, mereka tidak perlu khawatir tentang peralatan konsolidasi atau penyimpanan keterampilan, dan mereka tidak perlu khawatir diintimidasi oleh para bangsawan. Bagaimana mungkin kata, baik, saja sudah cukup. Tiba-tiba, posisi Zhou Wei Qing di hati mereka meningkat pesat. Xiaopang, apakah kamu akan baik-baik saja? Sangguan Bing Er bertanya dengan prihatin. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah beres. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Lagi pula, mereka lah yang memulainya. Pokoknya ingat semua, kalau guru nanya kondisi badan lu, bilang aja lu ada luka dalam. Huff, siapapun yang berani memprovokasi kelas kita, kita akan membuat mereka menderita. Begitu kita memukul mereka sampai kesakitan, mereka akan ketakutan. Baiklah, sekolah hari ini dibubarkan lebih awal. Semuanya, kembali ke asrama kalian dan berlatih keras. Bos, jika Anda ingin bersenang-senang setiap saat, pertama-tama Anda harus cukup kuat. Hanya tinju yang kuat yang merupakan kebenaran mutlak. Serahkan masalah peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan kepada saya, Anda semua hanya perlu fokus untuk meningkatkan level kultivasi Anda. Iya bos. Semua orang berteriak serempak, membuat Zhou Wei Qing ketakutan. Detik berikutnya, seluruh rakyat jelata kelas 1 dipenuhi dengan tawa. Bos ini berasal dari lubuk hati mereka. Bab 186. Setelah bersenang-senang dengan teman sekelasnya untuk sementara waktu, Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er akhirnya meninggalkan Akademi. Dia tahu bahwa kali ini, dia menjadi lebih terkenal di Akademi, dan para siswa bangsawan akan semakin membencinya. Tidak diragukan lagi, ini akan membawa masalah baginya, tetapi pada saat yang sama, itu juga akan membuat siswa biasa lebih dekat dengannya. Namun, dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang bersedia kembali ke Kekaisaran Tiamong bersamanya dalam waktu dekat. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Kuncinya tetap menaikkan level Consolidating Equipment Master miliknya. Dengan atribut spasial, waktu, dan anginnya, serta energi surgawi yang cukup, bukan tidak mungkin baginya untuk menembus level Master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Adapun Grand Master peralatan konsolidasi, itu akan membutuhkan setidaknya tingkat budidaya 4 permata. Sedangkan untuk Consolidating Equipment Zong Masters, mereka perlu menembus tingkat kultivasi 6 permata, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Bing Er, ayo cari tempat untuk membeli beberapa material untuk Consolidating Equipment Scrolls. Aku hampir menghabiskan semua materialku. Zhou Weiking berkata kepada Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er berkata, meski begitu, kita masih harus pulang dulu. Lihat wajah kotormu, bagaimana kamu akan membeli sesuatu. Zhou Weiking melihat tanah di Sangguan Bing Er dan menyeringai, berkata, Bing Er, apakah kita akan mandi bersama? Sangguan Bing Er berkata dengan putus asa, kamu bisa mandi bersama dengan Da Huang dan Er Huang. Dengan sangat cepat, keduanya kembali ke halaman. Mengambil air adalah tugas yang melelahkan, dan tentu saja itu adalah pekerjaan Zhou Weiking. Ada sebuah sumur di halaman, dan pertama-tama dia mengambilkan air untuk Sangguan Bing Er agar dia bisa mandi. Tentu saja, dia ingin mengintip, tapi pendengaran Sangguan Bing Er terlalu tajam. Sebelumnya di Batalion Busur Langit, dia telah mencobanya berkali-kali, dan tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Ketika tiba waktunya bagi Zhou Weiking untuk mandi, dia kembali ke kamarnya, meraih kucing gemuk harimau putih sebelum berjalan ke kamar mandi, melemparkannya ke dalam ember kayu besar berisi air. Uuuu! Kucing gendut berteriak dengan marah dan ingin segera keluar, tetapi Zhou Weiking merobek pakaiannya dan melompat ke dalam air dengan gendut di pelukannya. Little Fat Chat, saatnya kamu mandi. Betapa lucunya kalau kamu bersih. Sai, Bing Er tidak mau mandi denganku, jadi kamu bisa menemaniku. Bagaimanapun, Anda adalah seorang wanita. Aduh, kenapa kamu menggigitku? Lihat apakah aku tidak memukulmu. Setelah bermain-main selama setengah hari, Zhou Weiking akhirnya selesai mandi. Begitu dia membuka pintu, Fat Chat berlari kembali ke kamar. Tidak peduli bagaimana Zhou Weiking memanggilnya, dia mengabaikannya. Zhou Weiking mengenakan satu set seragam sekolah yang bersih. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, Bukankah ini hanya mandi? Kenapa kamu sangat pemalu? Sangguan Bing Er berdiri di halaman, menyisir rambutnya sambil berkata dengan putus asa, Kamu menggertak Little Fat Chat lagi, bukan? Tetap nakal. Berhati-hatilah agar suatu hari ia tumbuh lebih besar dan merawat Anda. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, kucing gemuk adalah hewan peliharaanku. Jangan pedulikan itu. Dia akan melupakannya saat kita kembali. Saat dia mengatakan itu, dia melihat pipi kemerahan Sangguan Bing Er setelah mandi, dan mau tidak mau menelan ludahnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, ingin mengambil keuntungan dari Sangguan Bing Er, tetapi Sangguan Bing Er menghindarinya dengan langkah meluncur. Woo-woo, woo-woo. Fat Chat menggeram marah di dalam ruangan, mencakar dinding dengan cakarnya. Itu benar-benar ingin membunuh bajingan mesum ini. Ah. Zhou Weiking berkata kepada Sangguan Bing Er, Ayo bawa Dahuang, Erhuang, dan Fat Chat bersama kita saat kita keluar. Jika murid-murid mulia itu datang untuk balas dendam, kita seharusnya bisa menghadapi mereka. Sangguan Bing Er menganggup dan pergi untuk membawa Dahuang dan Erhuang ke cincin tata ruang. Zhou Weiking, sebaliknya, menyeringai dan kembali ke kamar. Kucing gendutku sayang, Ayo, datanglah ke pelukan kakak. Big Brother akan mengajakmu bermain. Woo-woo, Fat Chat memalingkan muka, mengabaikannya. Zhou Weiking mendengus dan berkata, Cepatlah, jangan membuat kakak mengatakannya untuk kedua kalinya. Kalau tidak, saat kita kembali malam ini, kakak akan menggunakanmu untuk mempelajari kebersihanmu. Fat Chat melotot marah pada Zhou Weiking sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menyerah pada tirani orang ini, dan dengan enggan melompat ke bahunya. Menurunkan kepalanya, dia bersembunyi di lengan Zhou Weiking. Setelah mandi, Fat Chat harum dan lembut, dan dia gelisah dalam pelukan Zhou Weiking, tidak bersuara lagi. Baru saat itulah Zhou Weiking keluar dengan sombong. Alasan mengapa dia membawa Ichi Sol Heavenly Beers dan Fat Chat adalah karena dia punya alasan sendiri untuk membawa mereka. Setelah bertarung dengan Ming Wu, dia menyadari bahwa kekuatannya masih kurang. Tak perlu dikatakan, kedua Ichi Sol Heavenly Beers sama-sama Zun Stage Heavenly Beers, dan dalam hal kemampuan bertarung, mereka tidak lebih lemah dari dia dan Sangguan Binger. Selain itu, Kucing gemuk memiliki kemampuan untuk menaklukkan binatang surgawi, dan membawa mereka bersama akan jauh lebih aman. Jika sesuatu terjadi, mereka akan dapat melarikan diri dengan seluruh keluarga mereka, dan tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Di kota besar seperti kota Feili, tidak sulit untuk membeli apapun. Setelah beberapa pertanyaan sederhana, Zhou Weiking dan Sangguan Binger menemukan tempat yang cocok. Di sebelah timur kota, ada sebuah tempat bernama Pusat Perdagangan Master Permata, atau hanya Pusat Perdagangan. Itu didirikan oleh pejabat Kekaisaran Feili, dan merupakan tempat di mana semua Master Permata dapat memperdagangkan barang-barang mereka. Tempat ini memiliki variasi item yang paling lengkap, dan bahkan kualifikasi penyimpanan keterampilan istana penyimpanan keterampilan akan dilelang di sini. Pusat Perdagangan bukanlah satu bangunan, tetapi seluruh distrik. Di distrik ini, ada lebih dari 100 toko di bawah Pusat Perdagangan, dan semuanya dikelompokkan di sekitar rumah lelang utama, seperti kawasan bisnis yang ramai. Itu kurang dari 2 km dari 3 akademi besar, dan para siswa dari akademi tersebut jelas merupakan pelanggan utama dari Pusat Perdagangan. Salam, kalian berdua, tolong tunjukkan kami kartu anggotamu. Begitu Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er tiba di pintu masuk Pusat Perdagangan, mereka dihentikan oleh seorang anggota staff. Seluruh Pusat Perdagangan dikelilingi oleh tembok tinggi, dan untuk masuk, seseorang harus melewati 4 gerbang utama. Mereka mengambil gerbang selatan. Kita perlu kartu keanggotaan untuk membeli barang di sini. Zhou Weiking menatap anggota staff dengan rasa ingin tahu. Anggota staff melihat seragam mereka dan tersenyum tipis, berkata, ya, semua VIP kami yang ingin membeli barang di sini harus memiliki kartu keanggotaan. Anda harus terlebih dahulu mengisi kartu keanggotaan Anda sebelum Anda dapat membeli apapun. Ini juga untuk mencegah orang membuat masalah di rumah lelang. Sekaligus untuk mengatur konsumsi. Pengajuan kartu keanggotaan sangat sederhana, biaya keanggotaan dasar adalah 1000 koin emas per tahun, dan isi ulang 1 kali setidaknya 10.000 koin emas. Jika itu adalah Heavenly Badmaster, biaya keanggotaan dapat dibebaskan. Namun, pengisian tetap harus dilakukan. Jika Anda mengisi ulang 100.000 koin emas sekaligus, Anda dapat meningkatkan ke kartu keanggotaan perantara, dan seterusnya. Melihat seragam biasa Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er, dia tidak terus memperkenalkan mereka ke kartu keanggotaan tingkat yang lebih tinggi. Zhou Weiking berkata dengan putus asa, ini benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Baik, selanjutnya kami akan mengajukan dua kartu keanggotaan menengah. Meskipun anggota staff terkejut melihat bagaimana siswa biasa seperti mereka dapat memiliki begitu banyak uang, dia masih sangat efisien membantu mereka dengan aplikasi mereka. Zhou Weiking memiliki banyak barang yang ingin dia beli, dan memutuskan untuk menggunakan 500.000 koin emas yang dia terima dari Ye Pau-Pau untuk menambah dua kartu keanggotaan perantara, dan masing-masing 200.000 koin emas, untuk memudahkannya membeli barang nanti. Titik. Dengan kartu keanggotaan perantara berwarna biru di tangan, keduanya akhirnya masuk ke pusat perdagangan. Bangunan pusat perdagangan hampir semuanya sama, semuanya adalah bangunan dua lantai dengan atap merah dan kamar putih. Itu sangat unik. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran masing-masing toko berbeda, dan setiap toko tidak memiliki nama tertentu, hanya sejumlah besar di dinding. Jalan di dalam pusat perdagangan bahkan lebih lebar daripada jalan di luar. Tanahnya diaspal dengan batu bata hijau, dan gerbong tidak diizinkan masuk. Ada juga beberapa patung sederhana dan anggun yang didirikan di persimpangan jalan, menambah suasana budaya. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er baru saja hendak mencari toko, ketika tiba-tiba, mereka tertarik dengan kerumunan di depan mereka. Tidak banyak pembeli di pusat perdagangan, tetapi ketika mereka berbelok, mereka melihat setidaknya beberapa lusin orang berkerumun di depan mereka. Ayo kita lihat, Zhou Weiking dengan bersemangat menarik Sangguan Bing Er masuk. Meskipun biaya pusat perdagangan ini sedikit tinggi, dia masih memiliki kesan yang baik. Menjadi layak berarti tidak akan ada barang palsu atau palsu di sini. Keduanya dengan cepat berjalan ke depan kerumunan. Zhou Weiking bertubuh tinggi, dan sekilas dia tahu bahwa ini adalah toko lain, bernomor 76. Di depan toko tergantung sebuah spanduk, dengan kata-kata, Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi Yunli, rekrutmen pengikut panggung sun tingkat rendah. Di bawah spanduk, ada meja kayu panjang, dan di belakangnya ada seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah guru Manik Surgawi, dengan rambut hitam pendek. Penampilannya bisa dianggap tampan, tetapi matanya sangat arogan, dan saat dia duduk di sana, seolah-olah dia sedang menatap orang lain. Di samping meja ada rak, dan di atasnya tertulis, persyaratan pengikut adalah tiga jewelet heavenly bedmaster atau lima jewelet fisikal atau elemental jewel master. Pengikut seumur hidup atau pengikut wanita di bawah usia 30 tahun lebih disukai. Merekrut total lima orang. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er menghadapi situasi seperti itu, dan mereka tidak bisa tidak penasaran. Zhou Wei King menoleh ke pria parubaya di sampingnya dan bertanya, kakak, apa maksudnya dengan ini? Saya mengerti bahwa dia sedang merekrut pengikut, tetapi mengapa ada begitu banyak batasan? Selain pengikut seumur hidup, apakah ada yang lain? Pria parubaya berkata, Tuan Yun Lee adalah guru peralatan konsolidasi tingkat tinggi termudah di kota Feili kami, dan persyaratannya untuk pengikut secara alami lebih tinggi. Biasanya ada dua jenis pengikut, satu pengikut sementara, yang lainnya adalah pengikut seumur hidup. Pengikut sementara hanya perlu menandatangani kontrak sementara, dan Master Manik Surgawi atribut kegelapan akan menyegel mereka untuk sementara, dan mereka akan mengikuti Master peralatan konsolidasi untuk jangka waktu tertentu. Pengikut seumur hidup seperti bergabung dengan istana penyimpanan keterampilan, disegel seumur hidup. Semakin tinggi level consolidating equipment Master, semakin tinggi persyaratan untuk follower. Master Yun Lee masih sangat muda, dan dia pasti akan menjadi Grandmaster atau bahkan Master peralatan konsolidasi panggung Song di masa depan. Mengikutinya pasti tidak akan salah. Adik kecil, kamu juga seorang Joel Master kan? Namun, tingkat kultivasi Anda mungkin tidak cukup tinggi, sangat disayangkan. Master Yun Lee baru saja mulai merekrut pengikut, dan itu tidak akan lama sebelum semua Master permata yang tertarik mendengar berita dan bergegas. Anda harus lulus ujian guru Yun Lee terlebih dahulu. Bab 187 Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang, dan dia berkata, apakah ada batasan jumlah pengikut yang bisa diambil oleh Master peralatan konsolidasi? Pria parubaya itu berkata, bukan itu masalahnya. Namun, kultivasi dan biaya harian seorang pengikut biasanya dibayar oleh Master peralatan konsolidasi. Dengan demikian, agar tidak terlalu menekan diri mereka sendiri, sangat sedikit konsolidasi Master peralatan akan menerima lebih dari lima pengikut. Namun, pengikut mereka semuanya sangat kuat. Master peralatan konsolidasi Zong Stage itu bahkan mungkin memiliki Zong Stage Heavenly Jewel Master sebagai pengikut mereka. Master permata biasa bukan apa-apa bagi mereka. Mungkin Master Yun Lee memiliki beberapa hal mendesak untuk diperhatikan, jika tidak, dengan potensinya, dia tidak akan menerima Jewel Master biasa sebagai pengikutnya. Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er bertukar pandang, bergumam pada diri mereka sendiri, itu berhasil juga. Sialan, rugi sekali. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan repot-repot membayar untuk kultivasi semua orang, dan bisa saja menerima banyak pengikut. Meskipun dia saat ini hanya Master peralatan konsolidasi tingkat menengah, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi Master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Kecepatannya dalam membuat bulungan peralatan konsolidasi jauh melampaui Master peralatan konsolidasi biasa manapun, dan itu akan cukup untuk mendukung penanaman sejumlah besar pengikut. Kerugian apa? Pria parubaya itu menatap Zhou Wei Qing dengan rasa ingin tahu. Zhou Wei Qing berkata, kakak, bisakah setiap toko mendirikan kios untuk merekrut pengikut? Pria parubaya itu menganggup dan berkata, ini adalah hal yang baik untuk toko kekaisaran manapun untuk menarik bisnis. Tentu saja, toko manapun baik-baik saja, semua orang ingin dipilih oleh Master peralatan konsolidasi. Zhou Wei Qing memutar matanya dan berkata, baiklah, aku akan mencarinya juga. Saat dia mengatakan itu, dia menarik sangguan Bing Er dan berbalik untuk pergi. Tunggu, adik kecil, maksud kamu apa? Pria parubaya menahan Zhou Wei Qing karena terkejut. Maksud Anda, Anda juga seorang Master peralatan konsolidasi. Anda ingin merekrut pengikut? Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, kenapa? Bukankah aku terlihat seperti itu? Pria parubaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, tidak juga. Adik laki-laki, kamu tidak terlihat lebih dari 20 tahun. Izinkan saya memberitahu Anda, sebagian besar Master peralatan konsolidasi magang tidak akan mau mengikuti Anda. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa jauh Anda akan tumbuh di masa depan, dan Anda harus setidaknya menjadi Master peralatan konsolidasi tingkat menengah agar berhak merekrut pengikut. Semakin mudah dan semakin tinggi level consolidating equipment master, semakin mudah bagi mereka untuk merekrut follower yang luar biasa. Zhou Wei Qing membusungkan dadanya dan berkata, saya seorang Master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Siapa bilang seseorang tidak bisa menjadi consolidating equipment master di usia yang begitu muda? Kaka, jangan hentikan aku. Saya ingin mencari toko untuk mendirikan warung. Jika tidak, Master Manik Surgawi yang luar biasa akan direnggut oleh orang lain. Ria Parubaya itu mulai, kamu benar-benar Master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Dalam ingatannya, dia belum pernah melihat Master peralatan konsolidasi tingkat menengah yang begitu muda. Zhou Wei Qing berkata, tentu saja. Ria Parubaya itu berkata, kalau begitu ikut aku. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar, membawa Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er ke sebuah toko dengan nomor 77. Adik laki-laki, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar seorang Master peralatan konsolidasi tingkat menengah? Jangan bermain-main denganku. Kalau tidak, aku akan kehilangan banyak muka. Zhou Wei Qing melihat ke toko nomor 77 dan berkata, kakak, apakah ini tokomu? Ria Parubaya itu menganggup dan berkata dengan senyum pahit, bukankah begitu? Hari ini, semua bisnis direnggut oleh nomor 76. Jika Anda benar-benar Master peralatan konsolidasi tingkat menengah, Anda bisa mendirikan kios di depan toko saya. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Nanti kalau belanja di sini saya kasih diskon 20%. Itulah diskon untuk kartu keanggotaan tingkat tinggi. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mendirikan kios di depan tokomu. Saya juga ingin meja, dan sepanduknya akan sama dengan miliknya. Juga, beri saya papan nama, dan saya akan menulis pesan perekrutan saya sendiri. Ria Parubaya itu menganggup dan berkata, itu mudah, saya akan menyelesaikannya sekarang. Mari berkenalan dulu, nama saya Qin Feng, Anda bisa memanggil saya kakak Qin. Zhou Wei Qing berkata, nama saya Zhou Wei Qing, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Kakak Qin, saya harus merepotkan Anda untuk menyiapkan barang-barang itu. Qin Feng menatap Zhou Wei Qing dalam-dalam. Dalam hatinya, dia sedikit gugup. Jika pemuda di depannya ini berbohong padanya, itu akan sangat memalukan. Namun, dia juga berada di bawah banyak tekanan. Baru-baru ini, karena dukungan dari Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi Yunli, toko nomor 76 telah berjalan dengan sangat baik. Di sisi lain, tokonya berjalan sangat buruk. Dalam sebulan terakhir, dia bahkan belum mendapat 10 pesanan. Lagi pula, sewa di pusat perdagangan sangat mahal. Tokonya nomor 77 adalah salah satu toko terbesar di daerah itu, dan sewa bulanannya sangat tinggi. Jika ini terus berlanjut, dia harus menutupnya. Zhou Wei Qing secara alami dapat melihat keraguan-raguan di matanya, dan dia tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya, dan dengan gelombang energi surgawi, manik surgawi muncul. Di tangan kanannya, tiga permata fisik Ichijade, dan di tangan kirinya, tiga permata mata kucing hijau emas muncul di depan Qin Feng. Master Permata Surgawi Tingkat Atas, Atribut Spasial Heavenly Bad Master, memenuhi syarat untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat menengah, bukan. Zhou Wei Qing berkata sambil menyeringai. Melihat tiga pasang tasbih surgawi di tangannya, mata Qin Feng berbinar. Di dunia Jewel Masters, kekuatan adalah segalanya. Zhou Wei Qing terlihat sangat muda, namun dia sudah berada di tahap tiga permata, itu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Bagaimana bisa seorang guru Heavenly Bad menipu orang lain begitu saja, terutama ketika dia merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Aku terlalu curiga. Kak, tunggu aku, ini akan segera siap. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas kembali ke tokonya. Melihat dia pergi, sangguan Bing Er menoleh ke Zhou Wei Qing dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Xiao Pang, mengapa kamu merekrut pengikut? Kami bahkan tidak membutuhkan pengikut, bukan. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, heh, guru manik surgawi sedikit dan jarang, dan jika mereka direkrut oleh orang lain, akan ada satu yang kurang. Karena kita sudah ada di sini, jika kita dapat merekrut beberapa master manik surgawi, itu akan menjadi fondasi kerajaan Tianong kita di masa depan. Bing Er, jangan khawatir, suamimu sangat berbakat, dan dia bisa membuat gulungan peralatan konsolidasi jauh lebih cepat daripada master peralatan konsolidasi biasa. Saya tidak berani mengatakan terlalu banyak, tetapi mendukung seratus master permata dalam peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan seharusnya tidak menjadi masalah. Sangguan Bing Er memandang Zhou Wei Qing dan berkata dengan lembut, namun, saya tidak ingin Anda bekerja terlalu keras. Xiao Pang, saya bisa merasakan bahwa Anda berada di bawah banyak tekanan. Jika memungkinkan, dapatkah saya membantu Anda membagikannya? Zhou Wei Qing terdiam sesaat, lalu berkata, Bing Er, tahukah kamu, melihat betapa lemahnya kerajaan Tianong kita, aku benar-benar khawatir. Tidak ada yang memandang kami, dan kami diperlakukan seperti orang biasa di kekaisaran Feli. Saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa melangkah di masa depan, tetapi saya hanya berharap dapat melakukan yang terbaik untuk membuat busur surgawi lebih kuat. Ayah saya mengatakan bahwa hanya dengan tekanan datanglah motivasi. Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan apapun. Selama kamu ada di sisiku, dan aku bisa melihatmu setiap hari, aku tidak akan merasa lelah sama sekali. Sangguan Bing Er mengambil inisiatif untuk memegang tangan Zhou Wei Qing, tersenyum lembut. Efisiensi Kin Feng sangat tinggi, dan meja serta kursi yang diminta Zhou Wei Qing dengan cepat dibawa keluar. Papan pengumuman perekrutan, pena dan tinta juga telah dibawa kepadanya. Untuk spanduknya masih dibuat di belakang, dan akan segera siap. Semakin banyak orang berkumpul di sisi Yun Li, dan sepertinya wawancara akan segera dimulai. Zhou Wei Qing berpikir sejenak, sebelum menulis dengan marah. Setelah spanduk selesai, Kin Feng meminta kedua pekerja untuk menggantungnya. Di atasnya tertulis, Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah Termuda di Benua, Zhou Wei Qing, merekrut pengikut. Spanduk itu tidak terlalu dibesar-besarkan, setidaknya itulah yang dinilai Kin Feng berdasarkan fakta di depannya. Namun, ketika dia melihat spanduk Zhou Wei Qing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, berseru di dalam hatinya. Ini terlalu sombong. Merekrut pengikut, tidak ada batasan jumlah pengikut, hanya Master Manik Surgawi dua permata. Apakah Anda menginginkan set peralatan konsolidasi? Apakah Anda ingin gulir soket? Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa Masa Depan-Tepat di depan Anda. Peluang mengetuk tetapi sekali, itu tidak akan datang lagi. Segala sesuatu yang lain masih baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah Zhou Wei Qing telah menulis kata-kata, Guru Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa dalam huruf besar. Jika Qin Feng menggambarkannya, bajingan kecil itu memperlakukan Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa sebagai kubis. Sebelum Qin Feng dapat membujuk Zhou Wei Qing untuk berubah, Zhou Wei Qing sudah mulai berteriak, coba lihat, lihat. Master Peralatan Konsolidasi Tier Dewa Masa Depan sedang merekrut pengikut, dan kesempatan langkah tepat di depan Anda. Jika Anda lewatkan kesempatan ini, kamu akan menyesalinya selama sisa hidup. Saat Zhou Wei Qing berteriak, dia berjalan ke belakang meja dan duduk. Dari kelihatannya, dia bahkan lebih sombong daripada Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi Yunli. Sebenarnya, begitu dia berteriak, itu menarik beberapa tatapan. Namun, sebagian besar orang hanya melirik spanduk di depannya, sebelum berbalik sambil mendengus. Kata-kata, Guru Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa, masa depan pasti memiliki efek negatif yang kuat. Saya katakan, Kakak Qin, di mana Anda menemukan badut seperti itu? Mari kita tidak berbicara tentang apakah dia adalah Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah atau Bukan, meskipun dia, menurutnya apa itu Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Bahkan jika Anda ingin menyombongkan diri, Anda harus menemukan seseorang yang lebih dapat diandalkan. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun berkata kepada Qin Feng sambil mendengus. Qin Feng meliriknya dan mendengus dingin. Zhou Zhangqi, kamu bisa memprediksi masa depan. Bagaimana Anda tahu bahwa adik laki-laki saya tidak akan menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa di masa depan? Pernahkah Anda melihat Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah yang begitu muda? Saya khawatir bahkan Guru Yunli mungkin tidak dapat mencapai levelnya ketika dia seusianya. Karena dia telah mendorong Zhou Wei Qing untuk bertarung, dia secara alami harus mendukungnya sampai akhir. Pria parubaya bernama Zhou Zhangqi itu adalah bos nomor 76. Zhou Zhangqi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus, bagus. Kakak tua Yunli, apakah kamu mendengarnya? Guru Peralatan Konsolidasi lain yang bahkan lebih berbakat dari Anda telah muncul. Oh. Saat suara dingin dan arogan terdengar, kerumunan berpisah, dan Yunli berjalan keluar dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bab 188 Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi Master Yunli berjalan perlahan ke meja Zhou Wei Qing melihat brosur perekrutannya. Matanya berkilat dengan cahaya yang ganas, dan dengan lambayan tangannya, udara berputar terkencang saat brosur perekrutan Zhou Wei Qing tercabik-cabik. Apa yang kamu lakukan? Sangguan Bing Er berteriak dengan marah, tetapi ditahan oleh Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing memandang Yunli dengan tenang, dan Yunli berkata dengan dingin, Saya tidak peduli jika Anda ingin merekrut pengikut di sini, tetapi jangan menghina kata guru Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Berapa usiamu? Apakah Anda bahkan 20? Beraninya Anda menyombongkan diri bahwa Anda adalah Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah? Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, Membanggakan. Sudahkah Anda memverifikasi bahwa saya bukan Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Menengah? Yunli memberikan ham menghina sebelum berbalik untuk pergi, seolah-olah berbicara dengan Zhou Wei Qing adalah penghinaan baginya. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, Kamu hanya seseorang yang memiliki standar tinggi tetapi sedikit keterampilan. Yunli berputar tiba-tiba, cahaya dingin berkedip di matanya. Di tangan kanannya, empat permata fisik Giyok Batu Naga Murni muncul, atribut kelincahan murni yang sama dengan sangguan Bing Er. Di tangan kirinya, dia tidak menyembunyikan Heavenly Bat, empat permata-mata kucing emas hijau. Bocah cilik, siapa yang kamu sebut standar tinggi tapi sedikit keterampilan? Zhou Wei Qing mengatupkan bibirnya dan berkata, Aku membicarakanmu. Anda hanya master peralatan konsolidasi tingkat tinggi, lihat dirimu. Ingatlah untuk mengencangkan cengkraman Anda saat Anda keluar, jangan mengungkapkan apapun yang tidak seharusnya Anda ungkapkan. Apa itu? Tangan kanan Yun Li terangkat dalam sekejap, seolah hendak menyerang, tapi dia menghentikan dirinya sendiri, cahaya dingin di matanya. Untungnya, ini adalah pusat perdagangan, dan aku tidak bisa bertarung. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar untuk apa yang kamu katakan tadi. Jika Anda memiliki kemampuan, ikutlah dengan saya. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Apa? Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda akan membunuh saya untuk membungkam saya. Untuk berpikir bahwa Anda adalah master peralatan konsolidasi. Jika Anda memiliki kemampuan, mari berduel dalam hal keterampilan master peralatan konsolidasi. Mendengar kata-katanya, Yun Li menjadi tenang dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu ingin berkompetisi. Zhou Wei Qing berkata, Saya akan mengajukan pertanyaan. Jika saya kalah, Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya akan menggorok leher saya sendiri. Jika Anda kalah, saya ingin Anda menjadi pengikut seumur hidup saya. Saya telah menggunakan hidup saya untuk bertaruh demi kebebasan Anda, dan keterampilan master peralatan konsolidasi saya lebih rendah dari Anda, tidak terlalu banyak bagi saya untuk mengatur ujian, bukan? Tentu saja, jika Anda tidak punya nyali, Anda bisa mundur. Jangan berpura-pura menjadi serigala di depanku. Kaka Yun Li, tenanglah. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Bos No. 76, Zhou Zhangqi, telah datang ke sisi Yun Li dan mengingatkannya dengan suara rendah. Yun Li melambaikan tangannya, menghentikannya untuk melanjutkan terhadap kemampuannya sendiri sebagai consolidating equipment master, dia terlalu percaya diri. Lagi pula, gelar master peralatan konsolidasi tingkat tinggi termuda di kota Fei Li telah melambungkan egonya. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Selama itu ada hubungannya dengan membuat gulungan peralatan konsolidasi, saya akan menerimanya. Meskipun Yun Li gegabuh dan impulsif, dia tidak bodoh. Dengan satu kalimat, dia membatasi pertanyaan Zhou Wei Qing untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Di matanya, bahkan jika Zhou Wei Qing adalah master peralatan konsolidasi tingkat menengah, dia tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, bagaimana dengan ini? Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Mari kita adakan tiga putaran untuk menentukan pemenang. Saya akan mengatur dua putaran pertama, dan Anda akan mengatur putaran terakhir. Itu seharusnya adilkan. Semua orang di sini akan menjadi saksi kita. Saya percaya bahwa dengan status Grandmaster Yun Li, Anda tidak akan kembali pada kata-kata Anda. Yun Li memberikan Ham Dingin dan berkata, saya setuju. Anda dapat mengatur pertanyaan sekarang. Selama kamu tidak menyesal mati ketika saatnya tiba. Zhou Wei Qing hendak membuka mulutnya, tetapi dihentikan oleh Sangguan Bing Er dengan cemas. Xiao Pang, bagaimana kamu bisa mempertaruhkan nyawamu dengannya? Anda. Wajah Zhou Wei Qing menjadi gelap, dan dia berkata, pria sedang berbicara, mengapa kamu ikut campur? Minggir. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Sangguan Bing Er dengan penuh arti. Meski begitu, Sangguan Bing Er masih gelisah, dan dihendak mengatakan sesuatu, tapi Zhou Wei Qing sudah memberikan pertanyaan itu kepada Yun Li. Bro Yun Li, saya adalah master peralatan konsolidasi tingkat menengah, dan Anda adalah master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Babak pertama kita adalah membuat satu set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Desainnya akan disediakan oleh pihak lain, dan selama masih dalam gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, itu akan baik-baik saja. Siapapun yang menyelesaikan seluruh set terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Bagaimana tentang itu? Yun Li awalnya berpikir bahwa Zhou Wei Qing akan mempersulitnya, dan dia tidak menyangka dia akan mengajukan pertanyaan sesederhana itu. Pada saat itu, dia merasa bahwa kemenangan ada di genggamannya, dan dia mendengus dingin dan berkata, Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Bagaimana dengan ini? Selama Anda membuktikan bahwa Anda adalah master peralatan konsolidasi tingkat menengah, bahkan jika Anda kalah, saya tidak akan mengambil nyawa Anda. Sama seperti kondisi Anda untuk menjadi pengikut seumur hidup saya. Sehingga tidak ada yang akan mengatakan bahwa saya mengambil keuntungan dari Anda. Pada titik ini, dia sudah sangat tenang. Jika Zhou Wei Qing benar-benar seorang master peralatan konsolidasi, akan jauh lebih baik membawanya daripada membunuhnya. Pada saat yang sama, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Lagi pula, membuat gulungan peralatan konsolidasi begitu cepat adalah keahliannya. Lagi pula, permata fisiknya adalah atribut kelincahan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah di babak ini. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, sangguan Bing Er menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Wei Qing tidak akan menganggap enteng hidupnya, dia masih merasa gugup. Sekarang dia mendengar Yun Li berkata bahwa dia tidak akan mengambil nyawa Zhou Wei Qing, dia menjadi tenang, dan tidak mencoba membujuk Zhou Wei Qing lebih jauh. Dari senyum jujur di wajah Zhou Wei Qing, dia tahu bahwa bajingan ini tidak baik, dan pasti tidak baik. Zhou Wei Qing menoleh ke Qin Feng dan berkata, Big Bro Qin, saya harus menyusahkan Anda untuk menyediakan beberapa kertas konsolidasi dan bahan untuk membuat tinta konsolidasi. Berapa harganya, saya akan membayarnya. Qin Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, uang kecil ini bukan apa-apa, toko 77 kami akan menyediakannya secara gratis. Saat ini, yang paling bahagia dari semuanya adalah Qin Feng. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah antara Zhou Wei Qing dan Yun Li, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, taruhan antara dua master peralatan konsolidasi ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar di seluruh pusat perdagangan, dan toko 77 miliknya pasti akan menjadi terkenal. Bahkan jika dia tidak ingin bisnisnya menjadi buruk, menyediakan beberapa materi bukanlah apa-apa. Zhou Zhangqi tidak mau kalah, dan memberi isyarat agar Yun Li menyediakan bahan yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat, meja panjang Yun Li juga dibawa, dan keduanya duduk saling berhadapan. Tanpa banyak bicara, mereka masing-masing mengeluarkan selembar kertas konsolidasi dan mulai merancang gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah mereka. Desain yang dibuat oleh Zhou Wei Qing adalah gulungan busur tirani yang dia buat untuk Kou Rui kemarin. Gulungan busur tirani ini telah dimodifikasi dari busur Overlord, dengan satu-satunya perbedaan adalah soketnya telah dilepas, dan kekuatan serangan serta daya imbang telah berkurang. Lagi pula, Overlord Bow adalah gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster, dan bahkan jika itu dimodifikasi, di antara gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, itu bisa dianggap cukup rumit. Bab 189 Melihat Zhou Wei Qing sepenuhnya fokus pada desain gulungan peralatan konsolidasi, barulah penonton mengkonfirmasi identitasnya sebagai master peralatan konsolidasi. Bahkan mereka yang tidak terlalu memikirkannya sebelumnya tidak bisa menahan perasaan sedikit terguncang di hati mereka. Lagi pula, jika Zhou Wei Qing benar-benar seorang master peralatan konsolidasi tingkat menengah, maka dia terlalu mudah. Masa depannya pasti tidak terbatas. Dalam hal mendesain, sebagai master peralatan konsolidasi tingkat tinggi, kecepatan Yun Li dalam mendesain gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah secara alami tidak lambat. Di sisi lain, Zhou Wei Qing mampu memperlambat kecepatannya sendiri, dan lebih lambat setengah jam dari Yun Li. Keduanya bertukar desain, dan saat mereka melihat desain masing-masing, wajah mereka berubah. Desain busur tirani Zhou Wei Qing memang rumit, tetapi desain Yun Li juga tidak sederhana. Itu adalah desain perisai besar, dan Zhou Wei Qing dapat mengetahui sekilas bahwa gulungan peralatan konsolidasi seperti itu hanya cocok untuk master manik surgawi atribut bumi, dan hanya master manik surgawi yang dapat menggunakannya. Menyebutnya gulir peralatan konsolidasi tingkat menengah agak berlebihan, tapi itu masih selangkah lagi dari gulir peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Yun Li ini terlihat sangat arogan, tapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan kebebasan hidupnya. Yun Li mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Wei Qing, dan Zhou Wei Qing melihat kembali padanya. Keduanya saling memandang, dan Yun Li berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita mulai. Zhou Wei Qing berkata, baiklah. Setelah saling memberi sinyal sederhana, keduanya berbalik pada saat yang sama, dengan cepat memberitahu Zhou Zhangqi dan Qin Feng apa yang mereka butuhkan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Tiga bulu burung pegar merah, sepotong batu puncak hijau, sepotong diok lilin, satu karat berlian, inti-inti kadal monitor bumi besar. Zhou Wei Qing dengan cepat mendaftarkan barang-barang yang dia butuhkan. Giling mereka menjadi bubuk, dan beri aku semangkup darah kadal monitor bumi besar. Qin Feng dengan cepat mencatat barang-barang yang dibutuhkan Zhou Wei Qing, sebelum kembali untuk bersiap. Lagi pula, mereka hanya membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, dan ini adalah pusat perdagangan, dan mereka pasti membutuhkan banyak bahan. Di sisi lain, Yun Li juga melaporkan semua yang dia butuhkan kepada Zhou Zhangqi. Sementara mereka berdua menyiapkan bahan untuk konsolidating Ing, Zhou Wei Qing dan Yun Li sekali lagi saling memandang. Yun Li berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya aku meremehkanmu. Dari desain ini, saya mengakui status Anda sebagai master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Zhou Wei Qing terkekeh dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin tahu berapa umurku tahun ini? Saya tidak keberatan memberitahu Anda, saya belum genap 17 tahun. Pernahkah Anda melihat master peralatan konsolidasi tingkat menengah berusia 16 tahun? Jika Anda belum melihatnya, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi master tier dewa di masa depan? Zhou Xiaopang tidak akan pernah pelit ketika harus menyerang lawannya, terutama dalam keadaan seperti itu. Ekspresi Yun Li sedikit berubah saat dia dengan dingin berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Setelah taruhan ini selesai, kita akan tahu siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Zhou Weiking menyeringai, tatapan sedih di matanya. Hanya dalam waktu singkat, kedua belah pihak telah selesai menyiapkan tinta konsolidasi. Tinta konsolidasi harus dibuat sendiri oleh master peralatan konsolidasi. Tidak hanya dia harus menanamkan energi surgawi atribut spasialnya, konsentrasinya juga harus tepat. Ini adalah salah satu hal terpenting bagi master peralatan konsolidasi. Dalam aspek ini, Zhou Weiking jelas kalah dengan Yun Li. Lagi pula, dalam hal pengalaman, dia jauh lebih lemah darinya. Melihat bahwa Yun Li telah selesai menyiapkan tinta konsolidasi dan memulai gulungan pertama, sementara Zhou Weiking masih mempersiapkan tinta konsolidasinya dengan hati-hati, sangguan Bing Er dan Qin Feng mau tidak mau mengerutkan alis mereka. Adapun penonton di sekitarnya, mereka semua diam. Mereka tahu bahwa pada saat seperti itu, mereka tidak dapat mengganggu kedua master peralatan konsolidasi. Belum lagi moral publik, hanya risiko menyinggung master peralatan konsolidasi bukanlah sesuatu yang mau mereka terima. Dalam set gulungan peralatan konsolidasi manapun, yang pertama selalu yang paling sulit. Melihat gulungan peralatan konsolidasinya jauh lebih cepat daripada milik Zhou Weiking, Yun Li merasa sangat lega. Dia tidak terburu-buru sama sekali, perlahan-lahan mengeluarkan gulungan peralatan konsolidasi pertama. Dia ingin fokus pada stabilitas, dan jika dia berhasil menarik gulungan pertama sekaligus, gulungan peralatan konsolidasi lainnya akan jauh lebih cepat. Menurut perkiraannya, membuat satu set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah akan memakan waktu sekitar 8 jam. Itu sudah maksimal yang bisa dia capai sebagai master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Selain itu, untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi dengan kecepatan tinggi, dia perlu istirahat setidaknya setengah bulan hingga sebulan untuk memulihkan energinya. Membuat gulungan peralatan konsolidasi sangat melelahkan bagi master peralatan konsolidasi. Jika tidak, Huyan Aobo tidak hanya dapat membuat dua atau tiga set dalam setahun. Zhou Weiking jelas merupakan anomali. Setiap set gulungan peralatan konsolidasi yang dia buat, dari gulungan kedua dan seterusnya, itu sepenuhnya mekanis. Dengan kontrolnya yang tepat atas atribut waktu, dia tidak perlu fokus sama sekali, dan itulah mengapa dia dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi dengan sangat cepat. Kecuali jika ada seseorang seperti dia yang memiliki atribut waktu dan spasial, barulah mereka dapat meniru metodenya dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi. Selain itu, atribut waktu dapat dikatakan sebagai atribut paling langka di seluruh dunia, bagaimana Yun Lee bisa menebaknya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sudah satu jam. Yun Lee sudah lama menggambar gulungan peralatan konsolidasi, sementara Zhou Wei Qing baru saja menyelesaikan tinta konsolidasinya. Sama seperti bagaimana Yun Lee fokus pada stabilitas, Zhou Wei Qing melakukan hal yang sama. Namun, stabilitasnya tercermin dalam pembuatan konsolidating. Selama dia tidak membuat kesalahan dalam pembuatan tinta konsolidasi, siapa yang akan dia takuti dalam hal kecepatan. Selain Qin Feng dan Sangguan Bing Er yang mengkhawatirkan Zhou Wei Qing, dan Zhou Zhangqi yang memiliki ekspresi sombong di wajahnya, semua penonton lainnya berharap untuk memperluas wawasan mereka. Lagi pula, sangat jarang melihat seorang master peralatan konsolidasi membuat gulungan peralatan konsolidasi dengan mata mereka sendiri. Adapun dua master peralatan konsolidasi bersaing dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada yang mau pergi, dan kerumunan hanya bertambah jumlahnya. Pada titik ini, Zhou Wei Qing akhirnya memulai gulungan pertamanya. Adapun Yun Li, dia sudah setengah dari gulungan pertamanya. Harus dikatakan bahwa Yun Li sangat berbakat dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Konsolidating bruce di tangannya sangat stabil, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Sepertinya tidak akan lama lagi gulungan peralatan konsolidasi pertamanya selesai. Zhou Wei Qing tidak punya waktu untuk melihat lawannya. Gulungan peralatan konsolidasi pertama ini sama pentingnya baginya. Mengambil nafas dalam-dalam, 12 titik akupuntur kematian di tubuhnya berputar pada saat yang sama, dengan gila-gilaan menyerap esensi langit dan bumi di udara. Roda atributnya berubah menjadi wilayah perak, dan cahaya perak redup bersinar dari ujung konsolidating bruce. Mencelupkannya ke dalam konsolidating ing, dia mulai menggambar. Dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi pertama, meskipun Zhou Wei Qing memiliki atribut waktu untuk membantunya, kecepatannya tidak lebih cepat dari kecepatan Yun Li. Ini adalah perbedaan antara master peralatan konsolidasi tingkat menengah dan master peralatan konsolidasi tingkat tinggi, serta perbedaan dalam pengalaman. Dua jam berlalu, saat lampu emas menyala, Yun Li menghela nafas lega. Gulungan peralatan konsolidasi pertamanya telah selesai. Karena tekanan dari taruhan, Yun Li merasa bahwa dia tidak pernah bisa membuat gulungan peralatan konsolidasi secepat yang dia lakukan hari ini. Dia berpikir dalam hati, sepertinya aku selangkah lebih dekat untuk menjadi grandmaster peralatan konsolidasi. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat mencapai level itu sebelum usia 35 tahun. Jika saya berhasil, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi grandmaster peralatan konsolidasi sebelum usia 50 tahun. Gurunya telah mengatakan bahwa hanya dengan menjadi grandmaster peralatan konsolidasi sebelum usia 50 tahun, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi grandmaster peralatan konsolidasi tingkat dewa. Melirik Zhou Wei Qing, Yun Li tahu bahwa dia sangat akrab dengan desain gulungan peralatan konsolidasi. Lagi pula, Zhou Wei Qing hanya sepertiga jalan melalui gulungan peralatan konsolidasi pertama. Merasa bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, Yun Li dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak beristirahat, segera memulai gulungan peralatan konsolidasi kedua. Segera setelah dia memulai consolidating equipment scroll kedua, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kuasnya bergerak seperti naga dan ular, kuasnya bersinar dengan cahaya perak. Hanya dalam waktu singkat, gulungan peralatan konsolidasi kedua selesai, memakan waktu kurang dari seperempat jam. Membuat seluruh set gulungan peralatan konsolidasi jelas merupakan sesuatu yang akan semakin familiar. Satu jam lagi berlalu, dan pada saat Yun Li telah menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi ke-16, Zhou Wei Qing akhirnya menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi pertamanya. Pada titik ini, termasuk sangguan Bing Er dan Qin Feng, tidak ada lagi yang optimis tentang peluang Zhou Wei Qing. Lagi pula, bahkan sangguan Bing Er belum pernah melihatnya membuat gulungan peralatan konsolidasi dengan matanya sendiri. Mengangkat kepalanya, Zhou Wei Qing mendesah panjang. Melihat Yun Li, dia diam-diam terkejut. Bocah kecil ini memang kuat, dia hampir selesai dengan 20 gulungan peralatan konsolidasi. Berali untuk melihat sangguan Bing Er yang bersangkutan, Zhou Wei Qing memberinya seringai jahat. Baru pada saat itulah dia mengambil bagian kedua dari kertas peralatan konsolidasi. Dengan pikiran, di balik penutup lengan bajunya, tiga permata elemental di sekitar pergelangan tangan kiri Zhou Wei Qing menyala. Tentu saja, dengan efek Ring of Conchalment, mereka hanya bersinar dengan cahaya hijau kemasan dari catsai. Di mata Zhou Wei Qing, tiga roda atribut yang tumpang tindih muncul pada saat yang sama, masing-masing berhenti di daerah hijau, perak, dan tidak berwarna. Dari enam atributnya, atribut angin, spasial, dan waktu semuanya diaktifkan pada waktu yang bersamaan. Tanpa pertanyaan, ini sangat menguras energi surgawinya. Namun, dengan kecepatan pemulihan teknik dewa abadi, Zhou Wei Qing mampu bertahan selama satu jam tanpa masalah. Dengan jentikan ringan dari Consolidating Bruce, dia mencelupkannya ke dalam Consolidating Ing sekali lagi. Mata Zhou Wei Qing menyipit, dan seluruh proses pembuatan gulungan peralatan konsolidasi pertama terlintas di benaknya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya mulai bergerak seperti mesin jarum jam. Dengan lambayan tangan kanannya, dengan akselerasi atribut angin dan kontrol atribut waktu, kuas konsolidasinya tampak hidup, bergerak seperti sambaran petir. Sepuluh napas, hanya sepuluh napas kemudian, lampu emas menyala, dan gulungan peralatan konsolidasi kedua selesai. Bab 190. Ketika gulir peralatan konsolidasi kedua menyala di tangannya, sebagian besar penonton tidak menyadari perubahan itu. Lagi pula, di mata mereka, Yun Li adalah master peralatan konsolidasi yang lebih kuat. Dengan demikian, semua perhatian mereka terfokus pada Yun Li, mengawasinya membuat gulungan peralatan konsolidasi seolah-olah mereka menggerakkan awan dan air yang mengalir. Hanya Qin Feng dan sangguan Bing Er yang menyadari perbedaan besar dalam kecepatan gulungan peralatan konsolidasi kedua Zhou Wei Qing, dan keduanya mulai sejenak, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelum mereka bisa bereaksi, kertas peralatan konsolidasi ketiga Zhou Wei Qing menyala dengan cahaya kemasan, lengkap. Dalam hal estetika, Zhou Wei Qing tidak bisa dibandingkan dengan gerakan halus dan alami Yun Li. Gerakannya sedikit kaku dan mekanis, tapi kecepatannya jauh lebih cepat daripada Yun Li. Setiap gulungan peralatan konsolidasi ditarik sesuai dengan program, dan tidak perlu persiapan atau konsentrasi apapun. Itu adalah proses yang murni mekanis, dan tidak hanya menghemat banyak tenaga, tetapi juga sangat cepat. Sangguan Bing Er sudah menutup mulutnya, sementara mata Qin Feng hampir keluar dari rongganya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa pemberitahuan perekrutan Zhou Wei Qing tidak terlalu dibesar-besarkan. Pada saat itu, Zhou Wei Qing seperti lini produksi consolidating equipment scroll. wajahnya tanpa ekspresi, matanya sedikit menyipit, dan tangannya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sepotong demi sepotong kertas peralatan konsolidasi melintas melewati tangannya, dan cahaya kemasan yang menandakan selesainya gulungan peralatan konsolidasi menyala terus-menerus. Berapa kali cahaya kemasan menyala terlalu padat, dan akhirnya beberapa orang mulai menyadari perubahan pada Zhou Wei Qing. Tatapan semua orang beralih ke arahnya, dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bahkan bos toko nomor 76, Zhou Zhangqi, tidak terkecuali. Yun Li sangat nyaman dengan membuat gulir busur tirani, tetapi karena konsentrasinya, dia tidak memiliki banyak kesadaran tentang dunia luar. Gulungan ke-25 akan segera diselesaikan. Di dalam hatinya, dia masih memikirkan apakah dia harus mencari master peralatan konsolidasi lain atau tidak untuk bersaing satu sama lain di masa depan. Dengan rasa urgensi seperti itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keahliannya dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi telah meningkat. Perasaan seperti itu hanya bisa dirasakan ketika dia membuat gulungan peralatan konsolidasi dalam jumlah besar. Tentu saja, jika dia bersaing dengan master peralatan konsolidasi lainnya, dia tidak akan membuat taruhan seperti itu. Yun Li menghela nafas lega saat dia meletakkan gulungan peralatan konsolidasi ke-25 yang telah selesai ke samping. Dalam benaknya, Zhou Weiking jauh lebih lambat darinya, dan dia sama sekali tidak terburu-buru. Mengangkat kepalanya, dia berkata kepada Zhou Zhangqi, Bro Zhou, beri aku air untuk diminum. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia segera menyadari bahwa suasana di sekitarnya tidak benar. Zhou Zhangqi, yang berdiri tidak jauh darinya, tidak mendengar panggilannya. Matanya tertuju pada sisi yang berlawanan. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di sekitarnya tampaknya memiliki ekspresi kaget yang sama. Banyak dari mereka bahkan terlihat tidak percaya di mata mereka. Hati Yun Li tenggelam, dan dia buru-buru melihat ke sisi yang berlawanan. Apa yang dia lihat adalah cahaya keemasan yang berkedip, dan Zhou Wei Qing meletakkan gulungan peralatan konsolidasi yang sudah selesai ke samping. Tidak hanya itu, dia dapat dengan jelas melihat bahwa tumpukan gulungan peralatan konsolidasi yang telah selesai lebih dari dua kali lipat miliknya. Itu tidak mungkin. Itu adalah pikiran pertama yang muncul di benak Yun Li, dan dia hampir membanting meja dan berdiri. Namun, dia segera melihat metode yang digunakan Zhou Wei Qing untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi berikutnya. Tidak ada gunanya menggunakan sikat Yun Li, sikat peralatan konsolidasi Zhou Wei Qing secepat kilat. Hanya dalam sepuluh napas waktu, cahaya kemasan lain melintas dari kertas peralatan konsolidasi di depannya, dan gulungan peralatan konsolidasi yang baru telah selesai. Pada titik ini, Yun Li tidak bisa lagi diganggu dengan membuat gulir peralatan konsolidasinya sendiri. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, mengambil beberapa langkah menuju sisi Zhou Wei Qing. Dia tidak dapat mempercayainya, tidak dapat mempercayai bahwa Zhou Wei Qing benar-benar dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi dengan sangat cepat. Meskipun mereka semua membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, bahkan master peralatan konsolidasi tahap Zhong tidak akan dapat membuatnya begitu cepat. Ini benar-benar di luar pemahamannya tentang seberapa cepat master peralatan konsolidasi dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi. Lagi pula, dia telah berada di bidang pekerjaan ini selama 16 tahun sekarang, dan memiliki banyak pengalaman. Pekerjaan Zhou Wei Qing berlanjut, dan kali ini Yun Li dapat melihat dengan jelas bahwa gerakan Zhou Wei Qing sangat cepat, tetapi di tempat yang tepat dia harus berhenti, dia akan berhenti di tempat yang tepat. Meskipun dia tidak memiliki perasaan untuk bisa bergerak sesuai keinginannya, sebenarnya ciptaannya sukses total. Gulir peralatan konsolidasi lainnya telah selesai. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin mempercayainya, kebenaran ada tepat di depan matanya. Yun Li sudah menghabiskan banyak energi mentalnya. Pada saat ini, dia merasa pusing. Dia berharap semua yang ada di depannya tidak nyata, tetapi semuanya ada di depannya. Dia tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa taruhan ini bisa menjadi keputusan terburuk yang pernah dia buat dalam hidupnya. Pemuda di depannya ini sedang membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan dia belum pernah mendengar metode seperti itu sebelumnya. Jika dia harus mendeskripsikannya, dia hanya bisa memikirkan satu kata, aneh. Metode Zhou Wei Qing untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi seperti jalur perakitan, dan tentu saja tidak mengeluarkan banyak semangat. Dia tahu bahwa Yun Li telah mendatanginya, dan di antara membuat dua gulungan peralatan konsolidasi, dia bahkan mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Enam gulungan peralatan konsolidasi dalam satu menit, itu adalah batas Zhou Wei Qing. Dari gulir peralatan konsolidasi pertama hingga gulir peralatan konsolidasi terakhir, dia hanya menggunakan kurang dari setengah jam. Diam-diam meletakkan sikat peralatan konsolidasinya, Zhou Wei Qing merasakan kesunyian di sekelilingnya. Dia merapikan gulungan peralatan konsolidasi di depannya, menumpuknya menjadi tumpukan yang rapi. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Li lagi, matanya dipenuhi dengan senyum percaya diri. Bro Yun Li, terima kasih telah membiarkanku menang. Saya ingin tahu apakah Anda telah menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi Anda. Yun Li tidak kembali ke tempat asalnya, karena dia masih memiliki 25 gulungan peralatan konsolidasi. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan dia memandang Zhou Wei Qing dengan tatapan aneh di matanya. Bibirnya mengerucut erat, dan tinjunya terkepal erat. Setelah beberapa lama, dia perlahan menghembuskan seteguk udara keruh. Saya kalah. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya kalah dari Anda, saya masih kalah. Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda melakukannya? Dalam 10 tahun pengalaman saya di dunia master peralatan konsolidasi, saya belum pernah melihat orang yang dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi secepat Anda. Ini sudah di luar akal sehat. Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, terkadang akal sehat tidak selalu benar. Jika saya memberi tahu Anda bahwa ini adalah bakat, apakah Anda akan mempercayai saya? Tanpa ragu, Yun Li berkata, aku percaya padamu. Sepertinya saya telah meremehkan para pahlawan dunia. Saya minta maaf karena merobek brosur rekrutmen Anda sebelumnya. Saya akui bahwa di masa depan, Anda memang memiliki potensi untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Begitu Yun Li mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Sekarang, semua penonton sudah sadar, dan cara mereka memandang Zhou Wei Qing telah benar-benar berubah. Awalnya hanya ada 20-30 penonton, tapi sekarang jumlahnya meningkat menjadi 50-60. Lagi pula, sebagian besar dari mereka yang bisa masuk ke pusat perdagangan adalah Jewel Masters, dan semuanya telah membayar biaya keanggotaan. Untuk begitu banyak orang berkumpul di depan toko, biasanya tidak mungkin. Namun, pada saat ini, mereka semua merasa bahwa mereka tidak datang dengan sia-sia. Mereka tidak hanya menyaksikan pertempuran antara dua master peralatan konsolidasi, mereka juga menyaksikan lahirnya keajaiban di dunia master peralatan konsolidasi. Ketika kata-kata, master peralatan konsolidasi tingkat dewa, keluar dari mulut Yun Li, beberapa master permata yang lebih muda sudah gatel untuk mencobanya. Jika mereka bisa menjadi pengikut dari master peralatan konsolidasi tingkat dewa, itu tidak akan menjadi aib, tetapi suatu kehormatan mutlak. Ini sama di setiap sudut daratan tanpa batas. Mendengar kata-kata Yun Li, Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, kehilangan kepercayaan bukanlah hal yang baik, kami bertaruh pada pengikut seumur hidup. Bro Yun Li, sepertinya kamu sudah kalah setengah dari taruhan. Yun Li menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum taruhan selesai, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang atau kalah. Ayo, biarkan saya melihat apa pertanyaan kedua Anda. Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, bagus, ayo selesaikan taruhan ini sebelum kita melanjutkan pertukaran kita. Untuk putaran kedua, saya ingin bersaing dengan Anda dalam hal kerajinan. Anda dan saya masing-masing akan mengambil desain yang menurut kami paling sulit, dan kami berdua akan mengkonsolidasikan desain satu sama lain. Tidak perlu berhasil, siapapun yang memiliki tingkat penyelesaian tertinggi akan menang. Murid Yun Li tiba-tiba berkontraksi. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal guru? Begitu Zhou Wei Qing mengajukan pertanyaan, Yun Li segera mengerti apa yang dia maksud. Hampir setiap master peralatan konsolidasi akan memiliki beberapa desain yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Desain ini biasanya diambil dari guru mereka, dan menjadi tujuan dan sasaran masa depan mereka. Apa yang disebut kompetisi guru sebenarnya adalah kompetisi yang desainnya lebih berkualitas, dan lebih sulit dibuat. Tidak diragukan lagi, semakin sulit desainnya, semakin rendah tingkat penyelesaiannya, dan bahkan konsolidating equipment yang tidak akan dapat dibuat. Yun Li menarik nafas dalam-dalam, cahaya berkilat di matanya. Hati Zhou Wei Qing tenggelam, itu karena dia bisa melihat rasa percaya diri yang kuat di mata Yun Li. Sialan, mungkinkah bajingan ini juga memiliki desain set legendaris? Zhou Wei Qing berpikir sendiri, jika itu masalahnya, dia akan sangat sial. Dan situasi seperti ini hampir tidak mungkin ditemui. Lagi pula, ronde ketiga ditentukan oleh Yun Li. Namun, Zhou Wei Qing dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Paling-paling, itu akan seri, dan bahkan jika dia kalah di ronde ketiga, itu tetap seri. Saat Zhou Wei Qing tenggelam dalam pikirannya, Yun Li bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika kita tidak dapat membuat tinta peralatan konsolidasi dan berusaha untuk konsolidasi? dan berusaha untuk konsolidasi. Terima kasih. selamat menikmati.